Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarang yang sedang menunggu giliran untuk wawancara kerja di sebuah hotel yang bernama King Hotel Namun naasnya saat gilirannya akan tiba, hak sepatunya tiba-tiba saja patah namun dengan percaya diri dia tetap akan melakukan sesi wawancara itu Lalu saat sesi wawancara dimulai, sang direktur yang bernama Huaran langsung menyuruh Sarang bermain piano karena tertera di CV-nya Sarang hobi bermain piano Nah karena disana tidak ada piano, Sarang pun langsung berpura-pura bermain piano dengan mulutnya Sebelum sesi wawancara berakhir, Huaran menyuruh Sarang untuk tersenyum Malam harinya, Sarang bertemu dengan teman-temannya yang bernama Dal dan Pyonghua Faktanya, kedua sahabat Sarang itu sudah bekerja di anak perusahaan dari King Group Sedangkan Sarang sendiri memiliki impian untuk bekerja di King Hotel sejak ia masih kecil Kesokan paginya, Sarang mendapat telepon dari King Hotel dan dia diterima bekerja magang di hotel tersebut Tentu saja, hal itu sangat membuatnya senang Lalu, Sin akan memperlihatkan seorang pria bernama Guon yang sedang berada di helikopter menuju King Hotel Saat sampai di tujuan, ia pun langsung turun menggunakan parasut Namun, naasnya ia malah salah mendarat Guon sendiri saat ini bekerja sebagai pegawai magang di sana Managernya yang bernama Taiman tidak tahu bahwa dia adalah anak komisaris dari King Hotel Oleh sebab itu, dia pun marah kepada Guon karena datang terlambat Bukan hanya itu saja, Taiman juga kemudian bertanya di mana Guon membeli sepatu, jam tangan dan juga jasnya yang terlihat mahal itu Guon pun langsung menjawab dengan singkat jika ia membelinya di Milan Setelah itu, Sang Sik memberitahu Guon, jika besok jangan datang terlambat lagi Mereka akan dianggap telat jika tiba pukul 9 tepat Maka dari itu, mereka harus tiba 30 menit sebelumnya Sang Sik yang menganggap Guon sebagai rekan seangkatan pun Menyuruh agar mereka harus berjuang bersama-sama di dunia kerja yang kejam ini Sang Sik juga mengingatkan Guon Agar tidak memakai barang-barang yang lebih mahal dari atasan mereka Karena itu akan dianggap sebagai pelecehan Tak lama kemudian, Taiman menyuruh Sang Sik menyerahkan dokumen ke divisi lain Sedangkan Guon disuruh untuk memfotokopi dokumen Nah, Guon yang tidak tahu cara memakai mesin fotokopi lalu mencari taunya di internet Sang Sik yang sudah selesai dengan pekerjanya pun langsung membantunya dan mengeluarkan tinta di mesin fotokopi itu Namun di saat itu, Taiman datang dan menyuruhnya untuk mengocok dengan lebih kencang Yang membuat semuanya pun menjadi perantakan Tak berselang lama, atasan Taiman datang dan Taiman langsung menunjuk Sang Sik yang melakukan kesalahan Alhasil, Sang Sik pun kena marah dari atasan Sang Sik ketakutan dan hanya meminta maaf Namun disini Guon bertanya kenapa ia harus meminta maaf Padahal dia tidak salah Guon lalu memberitahu atasannya bahwa yang salah bukan Sang Sik karena dia hanya mengikuti perintah Taiman Ucapan dari Guon itu pun membuat Sang Atasan marah dan langsung memecat Guon Lalu dia menyuruh mereka semua untuk segera membersihkan kelantainya Guon yang sudah habis kesabarannya pun langsung menelpon Direktur Choi dan meminta untuk dikirim petugas kebersihan lalu mengganti mesin fotokopinya Seketika atasannya pun bertanya siapa Guon sebenarnya Lalu dengan tegas, Guon pun memberitahu namanya yang membuat mereka akhirnya sadar jika mereka sedang berbicara dengan anak komisaris perusahaan King Sontak saja Sang Atasan pun langsung ketakutan dan meminta maaf pada Guon Setelah itu Direktur Choi pun datang dan Guon mengatakan jika dia sudah dipecat Jadi dia akan pergi sekarang Namun sebelum ia pergi, Guon menawarkan Sang Sik untuk bekerja dengannya Jika ikut dengannya, dia akan menjadi pegawai tetap di sana Sang Sik pun langsung menerima tawaran Guon tersebut yang membuat Atasan tadi menjadi ketakutan Malam harinya di rumah, ayah Guon marah karena dia baru bekerja sehari sudah kabur Namun Guon menjawab jika dia dipecat bukannya kabur Lagi pula, Guon merasa tidak cocok bekerja di kantor Jadi dia lebih memutuskan untuk kembali ke Inggris saja Warren lalu menenangkan ayahnya dengan membela Guon Kemudian dia mengajak bicara dan menyuruhnya untuk tinggal di hotel saja Warren juga mengatakan jika Guon tidak berhak tinggal di rumah Karena ini bukanlah rumahnya Dia menyuruhnya untuk tinggal di hotel dan segera pergi secepatnya Besokan harinya, Sarang datang ke King Hotel untuk mengikuti training Dan mulai bekerja sebagai pegawai magang Mereka lalu diajarkan menyentuh hati tamu dengan senyuman Karena senyuman adalah senjata paling kuat Kemudian Sarang ditempatkan di gym Dan salah satu tugasnya adalah mengelap keringat di fasilitas tersebut Tentunya dengan disertai senyuman Sementara itu di kamar hotel Guon menyuruh Sang Sik untuk mengemasi bareng-barengnya Karena mereka akan segera pergi ke Inggris seminggu lagi Kembali ke tempat gym Terlihat seorang pria memperhatikan Sarang kemudian berteriak Sambil mengangkat beban Yang membuat Sarang pun melihat ke arahnya Pria itu kemudian menitipkan amplop pada salah satu pegawai disana untuk Sarang Dia memberitahu Sarang jika Sarang mendapatkan tips dari pria yang memakai kaos harimau di punggungnya Di saat yang bersamaan Guon datang ke gym dan tak sengaja ia memakai kaos harimau di punggung Ketika Sarang membaca isi pesannya dan menemukan kunci kamar dari pria itu Sarang pun marah karena merasa sudah dilecehkan Dia pun langsung ke tempat gym dan melihat Guon yang dia pikir adalah pria mesum yang mengirim kunci kamar tadi Sarang pun berusaha memanggilnya kemudian mempercepat treadmillnya yang membuat Guon pun seketika jatuh Lalu Sarang mengatakan dia tidak mau direndahkan oleh orang-orang yang berotak mesum seperti Guon Dan jika hal itu terulang lagi dia akan menghajar Guon Saat Sarang pergi Guon pun berteriak marah namun Sarang tak menghiraukannya Tak berselang lama Guaran datang dan memperingatkan Guon agar tak berteriak disana Namun Guon memintanya agar memperlakukannya selayaknya tamu hotel selama ia tinggal disana Setelah itu Sarang menyapa Huaran dan mengucapkan terima kasih karena sudah menerimanya bekerja Huaran lalu bertanya apakah Sarang sudah ikut pelatihan pegawai baru dan Sarang pun menjawab sudah Huaran lalu mengajukan pertanyaan kepada Sarang yang dengan gembira Sarang bisa menjawabnya dengan lancar Bahkan dalam bahasa Inggris yang membuat Huaran terkesan kemudian mengatakan pada manajer untuk memindahkan Sarang ke lobi Huaran beranggapan jika staff bagus seperti Sarang semestinya ditempatkan disana Dan langsung menyuruh sang manajer untuk memberikan kontrak satu tahun kepada Sarang Setelah itu manajer Sarang yang masih tidak bisa terima Sarang dipindahkan ke lobi Mengatakan jika kemampuan bahasa Inggris Sarang biasa-biasa saja Namun Sarang malah menunjukkan kemampuan bahasa Mandarin dan Jepang yang membuat teman-temannya disana terkesan Di sisi lain Huaran datang ke kamar Guan dan memberitahu waktu check outnya sudah lewat dan menyuruh Guan agar segera pergi Huaran juga mengatakan tidak perlu menelpon ayahnya karena Huaran yang akan memberitahunya sendiri Dia juga meminta Guan untuk tinggal di Inggris selama-lamanya Di rumah Sarang merayakan keberhasilannya dengan teman-temannya karena ia sekarang sudah pindah ke lobi Byung Hua mengatakan Sarang adalah pegawai lulusan D2 pertama dalam sejarah King Hotel Sehingga cerita beberapa tahun pun berlalu Sarang sekarang menjadi pegawai tetap dan menjadi staff terbaik di King Hotel dan ia juga memiliki seorang pacar bernama Yunam Sementara itu Guan lulus kuliah di London dan setelah itu ia mendapatkan kiriman amplop yang berisi informasi data ibunya Yang ternyata dahulu ibunya adalah pegawai di King Hotel bernama Han Miso Oleh karena itu Guan pun memutuskan untuk kembali ke Korea untuk mencari tahu Saat makan malam ayahnya menyuruh Guan untuk bekerja di kantor dan jangan kembali ke Inggris Dan kali ini Guan bersedia untuk bekerja di King Hotel Ayahnya pun sangat bahagia dengan keputusan Guan namun tidak dengan kakaknya Huaran Sang ayah lalu mengatakan salah satu dari mereka bisa menjadi pewarisnya Dan meminta Guan untuk tinggal di rumah namun Guan mengatakan jika dia nyaman tinggal di hotel Ayahnya lalu memaksanya untuk kembali ke rumah sebelum hari peringatan kematian ibunya Seketiga Guan pun langsung bertanya ibunya yang mana karena dia tidak tahu wajah ibunya dan apakah dia masih hidup atau sudah mati Mendengar hal itu sang ayah pun marah dan menyuruh Guan untuk menuruti perintahnya kemudian ia pun pergi Sebelum pergi Huaran mengatakan pada Guan jika dia mirip sekali dengan ibunya yang sama-sama tidak bisa diharapkan Kesokan harinya Guan bersiap untuk pergi ke kantor dan saat keluar dari lift Guan ingat jika ponselnya tertinggal di kamar Seketika Sang Sik langsung mengatakan jika dia akan menyuruh orang untuk mengambilnya Tetapi ternyata Guan juga lupa membawa sebuah dokumen Maka dari itu dia pun terpaksa harus kembali ke kamarnya Sementara itu di lobi Sarang merasa sakit perut Dia lalu izin ke toilet tapi manajernya menyuruh untuk ke kamar Guan untuk mengambil ponsel dan mengantarnya ke ruangan Sarang yang buru-buru ke kamar Guan tak bisa menahan rasa sakit di perutnya Alhasil setelah mengambil ponselnya dia pun langsung memakai toilet kamar tersebut Tepat saat itu Guan pun masuk ke kamarnya dan menemukan dokumen yang ia cari Lalu ia pun mencari ponselnya Di sisi lain Sarang yang kagum dengan fasilitas toilet di kamar itu mencoba memainkan kaca toiletnya Sampai pada akhirnya Guan melihatnya dan membuatnya terkejut Akhirnya Guan pun menutup pintunya dan menunggu sarang di luar Guan lalu memberitahu jika dia membutuhkan ponselnya dan ketika Guan membuka pintunya Tiba-tiba sarang sudah ada di sana dan jatuh di pelukan Guan Seketika sarang pun meminta maaf kepada Guan dan saat itu Guan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya Sarang yang ketakutan lalu mengatakan tidak Kemudian ia segera pergi Guan lalu mengejar sarang dan menyuruhnya berhenti karena dia ingin berbicara Guan lalu bertanya apakah sarang wanita yang menjatuhkannya di mesin treadmill dan menyebutnya mesum tanpa alasan Seketika itu sarang pun langsung teringat dengan pria kaos harimau Guan lalu menyuruh sarang untuk meminta maaf untuk kejadian hari ini dan waktu itu Sarang pun bersedia meminta maaf untuk kejadian hari ini Namun dia tidak mau untuk kejadian waktu itu karena Guan lah yang salah Kemudian sarang pun segera pamit tapi Guan terus mengikutinya Sarang mengatakan jika dia tidak tertarik sedikit pun kepadanya Guan menjawab jika sarang jangan coba-coba muncul lagi di hadapannya Singkat cerita Guan menghadiri acara pelantikan penyambutan dirinya sebagai manajer umum di King Hotel Sarang yang melihatnya pun merasa tergejut karena pria mesum itu ternyata manajer umumnya yang baru Saat diminta memberikan sambutan Guan melihat semua orang pun tersenyum Hal itu mengingatkan trauma masa kecilnya muncul ketika semua orang tersenyum kepadanya Setelah itu sarang akan memberikan bunga Sebagai staff terbaik dia mewakili staff yang lainnya untuk menyambut manajer umum mereka yang baru Sarang pun lalu menutupi wajahnya dengan bunga dan Guan yang tahu mengatakan jika mereka bertemu lagi Sarang pun hanya bisa tersenyum sambil mengatakan selamat bergabung Setelah itu di ruangan Sang Sik memberitahu rencana minggu depan akan ada syuting video promosi bersama staff terramah tahun ini Yaitu sarang Nah saat Sang Sik sudah keluar Guan pun bertanya kenapa sarang menyebutnya mesum Sarang pun mengingatkan jika Guan memberikan kunci kamar dengan pesan mesum kepadanya waktu itu Walaupun saat itu yang masih baru namun sarang merasa tidak bisa direndahkan seperti itu Guan pun lalu menjawab jika dia tidak pernah memberikan kunci kamar apalagi sarang sama sekali bukan tipenya Sarang pun memberitahu jika saat itu Guan memakai kaos gambar harimau Namun Guan menganggap sarang tidak teliti dan tak mencari tahu terlebih dahulu apakah Guan pria yang dimaksud Sarang pun lalu meminta maaf sambil tersenyum dan Guan langsung menyuruhnya untuk tidak tersenyum Karena dia paling benci dengan senyuman orang yang tidak tulus Malam harinya sebagai perwakilan pegawai sarang datang bersama Sang Sik ke acara jamuan malam penyambutan Setelah itu ayah Guan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua tamu dan mohon dukungan mereka untuk manajer umum yang baru Saat sedang bersulang suara sarang terdengar yang paling keras yang membuat semua orang melihat ke arahnya Dan ayah Guan pun bertanya siapa wanita itu Huaran lalu mengatakan jika dia adalah staff terbaik di hotel mereka Dia hadir sebagai perwakilan pegawai yang lain Setelah itu ayah Guan pun memintanya untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan pegawai Dan sarang memberikan sambutan dengan sangat ceria yang membuat ayah Guan pun menyukainya Setelah itu giliran Guan yang memberikan sambutan dimana dia mengatakan Dan akan membuat Hotel King menjadi hotel tanpa senyuman yang terpaksa Setelah acara selesai sarang pun pulang dan belum tidur Dia membuka bukunya yang dia beri nama Hotel Lyre Dan menemukan gambar yang dia buat ketika kecil dimana dia menggambar dirinya dan ibunya serta hotel impiannya Kesokan harinya salah satu tamu minta kamarnya ditingkatkan dari tipe deluxe menjadi suite Namun wanita itu tidak mau membayar biaya tambahannya Dengan senyumannya sarang pun memberitahu jika menurut prosedur kamar tidak bisa untuk ditingkatkan menjadi tipe suite Lalu wanita itu pun mengatakan jika dia tidak mendapatkan apa yang ia mau Maka dia akan membuat ulasan di media sosialnya dan hotel itu bisa menjadi pangkrut Dengan tenang sarang meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya Kemudian wanita itu pun meminta bertemu dengan manajernya Namun manajernya tidak mau bertemu dengannya Di waktu yang bersamaan Guan melihat wanita itu terus memaksa bertemu dengan manajer sarang Dengan suara keras sarang menjelaskan pada Guan apa yang terjadi Guan pun lalu menyuruhnya untuk memanggil satpam dan mengusir wanita itu yang pada akhirnya Membuatnya pun mau menginap dengan kamar deluxe Di sini Guan langsung marah kepada sang manajer karena dia tidak melindungi staffnya Kemudian dia memanggil sarang ke ruangannya Di sana Guan bertanya apakah tidak ada produser menangani tamu kasar di hotel itu Sarang menjawab mereka harus tetap bersikap ramah kepada tamu dalam situasi apapun Dia juga harus menenangkan tamu tanpa melukai hatinya dan meminta maaf meski tidak salah Karena tugasnya adalah mengatasi keluhan dengan sikap profesional Kemudian sarang diberitahu bahwa dia harus berpartisipasi dalam siaran langsung promosi hotel bersama Guan Setelah pulang kerja sarang dengan kekasihnya Yunam datang ke Nam Santower Setelah tiba di atas teman Yunam tiba-tiba menghubunginya dan mengajaknya bertemu di acara reuni mereka Setelah menutup telepon Yunam pun langsung mengajak sarang untuk turun karena dia akan datang ke acara reuni Padahal mereka baru saja sampai Setelah itu mereka pun pergi ke acara reuni teman-teman Yunam Di sana Yunam langsung meninggalkan sarang sementara dia asik sendiri minum dan ngobrol dengan teman-temannya Akhirnya karena kesal sarang pun memutuskan untuk pulang Sementara Guan masih di kantor dan mencari data pegawai bernama Han Miso Tetapi ia tidak menemukannya Setelah itu dia pergi untuk menenangkan diri dan tidak lama sarang juga datang ke sana Namun mereka tidak saling melihat Kesokan harinya mereka datang ke pulau Jeju untuk melakukan siaran langsung promosi hotel Sampai di hotel ayah Guan menghubungi dan memberitahu jika acaranya akan ditayangkan ke seluruh dunia Maka dari itu citra yang ditampilkan di sana akan berpengaruh pada saham hotel Lalu saat sarang sedang dirias daftar pertanyaannya tiba-tiba diganti atas perintah dari huaran Sarang yang hanya mengikuti perintah pun langsung mempelajari daftar pertanyaan tersebut Kemudian saat acara dimulai dan Guan datang sarang merasa terpesona dengan ketampanannya itu Setelah itu sarang membuka acara tanpa rasa gugup Ia pun mulai mengajukan pertanyaan yaitu apakah benar ibu Guan adalah salah satu orang yang turut membantu membuka King Hotel Jeju Jadi hotel ini pasti terasa berbeda untuk Guan Apalagi Guan mendengar kata-kata jika Guan sangat mirip dengan ibunya Guan pun hanya terdiam kemudian pergi meninggalkan tempat itu Sementara huaran terlihat tersenyum dan para pegawai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Beruntungnya saat itu sarang dengan profesional mengatakan jika Guan ada urusan mendadak Jadi dia mengisi acara itu sambil menunggunya Setelah menenangkan dirinya Guan pun kembali ke tempat wawancara Dia meminta daftar pertanyaan dari sarang dan setelah membacanya dia langsung membuangnya Kemudian menyuruh sarang untuk bertanya apa yang ingin diketahui oleh sarang Lalu sambil mengajak melihat sunset mereka pun tetap melakukan sesi tanya jawab itu Setelah selesai sarang bertanya apakah dia berbuat salah Dia juga sangat kesal dengan sikap Guan karena wawancara itu sangat penting baginya Dia bisa dipecat gara-gara kejadian tersebut Sedangkan Guan sendiri bekerja di kantor ayahnya hanya sebagai hobinya saja Jadi tidak tahu perasaan orang yang gigih bekerja untuk biaya hidupnya Setelah itu Sang Sik datang dan memberitahu jika ternyata hotel ini telah menjadi tempat populer Dan pemotretan besok akan memakai konsep pasangan serasi Setelah itu Guan terlihat memandangi arloji pemberian ibunya dan teringat ketika ibunya memasangkan arlojinya itu Kesokan harinya fotografer memberitahu konsep fotonya adalah smile Dia akan mengabadikan senyum tulus dari mereka berdua Namun Guan tidak mau melakukannya selama pemotretan Sedangkan sarang terus mengikuti arahan fotografer dengan jeria Sarang pun kemudian meminta Guan untuk jangan merugikannya karena mereka sedang bekerja Akhirnya Guan pun terpaksa tersenyum Tetapi senyumannya itu terlihat aneh sehingga si fotografer mengatakan dia akan mengeditnya nanti Selanjutnya mereka melakukan pemotretan di perahu Fotografer memberikan arahan untuk mengakat ikan yang paling besar Serta sarang tersenyum ceria melihat Guan Namun lagi-lagi disini Guan terlihat kesal dan langsung melepaskan ikannya Sang fotografer pun merasa menyerah dan pemotretan pun akhirnya selesai Saat akan pulang tiba-tiba mesin perahunya mati Dan si Nakoda mengatakan cuacanya aneh hari ini Dan akan berbahaya untuk pulang Maka dari itu dia memutuskan akan merapat ke pulau terdekat Tiba di pulau seberang Nakoda memberitahu jika ada penginapan untuk mereka Lalu Guan mencoba menghubungi Sang Sik tapi sayangnya tidak ada sinyal disana Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikuti sarang Dan saat berjalan tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek yang membuat Guan langsung pingsan Setelah bangun pemilik penginapan itu mengatakan jika penampilan Guan sangat gagah Namun ternyata Guan adalah orang yang sangat penakut Setelah itu mereka pun makan dan minum bersama hingga mabuk Sarang yang merasa senang lalu dilarang Guan untuk tersenyum karena sarang bermuka dua Sarang menjawab jika dia harus tersenyum setiap hari meski sedang sakit atau sedang sedih Kemudian dia pun bertanya kenapa Guan sangat membenci orang yang tersenyum Guan menjawab semua orang yang tersenyum padanya hanyalah topeng dan palsu Namun sarang yakin ada senyuman yang tulus diantara senyuman-senyuman itu Kesokan paginya sambil menunggu perahu mereka pun jalan-jalan menggunakan sepeda dan menikmati pemandangan pinggir pantai Setelah itu mereka pun kembali pulang Di rumah Guan dimarahi ayahnya karena dia pergi setelah mendengar pertanyaan yang diajukan saat siaran langsung kemarin Namun Guan membela diri jika acara tersebut memiliki jumlah penonton dan promosinya lancar walaupun dengan caranya sendiri Tapi menurut ayahnya saranglah yang membuat orang-orang menonton dan promosinya berjalan dengan lancar Ayahnya menyuruhnya berhenti untuk merajuk dan mencari ibunya Namun Guan mengatakan dia tidak mencarinya Dia hanya ingin tahu faktanya saja Tapi disini sah ayah dengan tegas mengatakan hanya keuntungan dan nilai saham perusahaanlah yang harus dia cari Guan wajib menjaga apa yang telah ayahnya capai Kesokan harinya di kantor teman-teman sarang memuji penampilan sarang di acara siaran langsung kemarin Lalu tak berselang lama ayah Guan dan Huaran datang lalu mengucapkan terima kasih kepada sarang Ia merasa terhormat memiliki pegawai hebat seperti sarang Kemudian ayah Guan pun memindahkan sarang ke Kindleland Yang membuat semua pegawai disana sangat terpukau dengan capaian dari sarang Sementara Guan terlihat sedang memandangi hasil foto di pulau Jeju kemarin Dia terus memandangi foto sarang dan tiba-tiba Sangsik muncul Yang lalu memperlihatkan foto promosi yang telah dipilih oleh tim humas Melihat fotonya sudah diedit Guan pun terlihat sangat kesal dan menyuruh Sangsik Menangkap fotografer itu karena dia kesal dengan hasil fotonya Setelah itu dia kembali memandangi foto sarang yang nampaknya disini Guan mulai suka kepadanya Setelah selesai bekerja Guan membeli kue makaron untuk diberikan kepada sarang Karena di acara wawancara kemarin dia sempat melihat sarang sedang makan kue makaron Namun saat hendak memberikannya ia malah melihat sarang yang sedang dipeluk oleh seorang pria Yang membuatnya cemburu dan tidak jadi memberikan makaronnya Sementara Yunam meminta maaf pada sarang namun sarang mengatakan Jika dia pasti akan mengulangi kesalahannya lagi Jadi sarang sudah tidak berharap lagi padanya Sarang juga langsung mengajak putus karena Yunam lebih mementingkan teman-temannya daripada dirinya Lalu tiba-tiba teman Yunam menghubunginya dan sarang pun langsung pergi ketika Yunam berbicara dengan temannya itu Kesokan harinya sarang membantu neneknya melayani pelanggan di kedai Saat makan neneknya bertanya apakah cucunya sedang ada masalah Sarang lalu memberitahu jika dia sudah putus dengan Yunam Neneknya lalu mengatakan jika dia harus bersama dengan pria yang baik Dan keputusan yang telah diambil oleh sang cucu sudah tepat Kesokan harinya sarang mulai bekerja di King The Land Manager disana mulai menjelaskan jika tamu mereka adalah 30 komisaris terkemuka di dunia Dan ini adalah tempat kelas atas di Hotel King Sementara itu Guon terus teringat dengan sarang yang dipeluk oleh pria lain Dan tiba-tiba manajer King The Land masuk dan memperkenalkan sarang sebagai staff baru disana Bukannya bersikap baik Guon malah menyuruh sang manajer untuk mengajarkan martabat dan tatakrama dasar King The Land Karena menurutnya sarang tidak cocok bekerja di King The Land Dimana tempat itu hanya untuk para staff terbaik Sarang pun tetap menanggapinya dengan senyum sambil mengatakan jika dia akan mempelajari semuanya Setelah itu sarang pun diperkenalkan dengan rekan-rekan steamnya yang akan bekerja disana Setelah sang manajer pergi Salah satu rekannya memberitahu bahwa mereka tidak akan bersikap baik seperti sang manajer kepada sarang Karena menurutnya mereka mempunyai perbedaan yaitu mereka semua adalah lulusan sarjana dari Universitas Seoul Sedangkan sarang hanya lulusan D2 saja Jika sarang ingin diterima sebagai keluarga disana maka dia harus membuktikan kemampuannya Di sisi lain sang sik melaporkan pada guon bahwa huaran mengunjungi semua departemen dan menentukan target penjualan hari ini Dia juga memecat dua staff dengan alasan yang satu karena gemuk dan yang satunya lagi karena bajunya yang kotor Disini sang sik pun merasa takut jika akhirnya huaran juga akan memecat dirinya Setelah itu guon memutuskan untuk bertemu dengan staff King The Land untuk membahas target penjualan selanjutnya Manager King The Land memberikan saran untuk meningkatkan nilai insentif karena itu akan efektif untuk memotivasi staff mencapai target penjualan Setelah pulang kerja guon mengirim pesan ke sarang dan mengajaknya bertemu Dia terus menunggu balasan dari sarang sambil melakukan hal-hal yang aneh Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menelponnya Namun sarang yang menerima sebuah telepon langsung mematikannya karena ia tidak tahu nomor siapa yang menghubunginya Kesokan harinya guon terbangun dan langsung mengecek hpnya yang ternyata tidak ada balasan dari sarang Setelah sampai di hotel guon pun memberitahu jika dia meminta bertemu sarang kemarin melalui pesan dan berusaha menelponnya Sarang pun mengatakan jika dia tidak tahu nomor ponsel guon dan guon langsung memberikan kartu namanya Kemudian bertanya apakah dia mau untuk makan malam dengannya Sarang pun langsung menolak dengan alasan tidak nyaman jika makan malam hanya berdua saja Nah karena ditolak guon pun merasa kesal kemudian pergi meninggalkan sarang Kemudian guon menyuruh sang sik untuk mengatur pertemuan dengan sarang sepulang kerja Dengan alasan acara penyambutannya bekerja di king the land Malam harinya guon datang ke restoran jepang dengan sang sik untuk bertemu sarang Namun dia sangat terkejut ketika masuk semua staff king the land memberi salam kepadanya Seketika guon pun langsung menutup pintunya Ternyata sang sik salah paham karena dia malah mengundang semua staff king the land Sedangkan guon hanya ingin makan malam berdua saja dengan sarang Akhirnya guon pun masuk dan sang manajer mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan staffnya Lalu guon pun langsung mempersilahkan mereka semua untuk makan Dan saat semua orang makan sarang terlihat tidak menyentuh makanannya Guon pun bertanya apakah dia tidak suka makanan tersebut Lalu dengan tersenyum sarang pun menjawab enak walaupun dia belum mencicipinya Kemudian guon pun langsung menyuruh sang sik untuk memesan stik untuk sarang dari restoran yang lain Yang membuat sarang merasa tidak enak dan langsung memakannya walaupun masih panas Setelah itu sarang ke toilet dan menghubungi guon Dia mengatakan guon pasti sengaja membuatnya serba salah Dia tidak minta disambut dan disediakan stik sebanyak itu Guon juga menjawab jika dia sebenarnya tidak mengharapkan acara penyambutan seperti itu Namun itu adalah bentuk perhatian dan etika di acara yang dia buat Sarang pun lalu meminta kepada guon untuk menganggapnya tidak ada dan tidak usah memperhatikannya Tiba di rumahnya sarang mendapatkan kejutan ulang tahun dari teman-temannya Pyong Hoa lalu menyuruh sarang untuk menghabiskan malam bersama pacarnya besok di hari ulang tahunnya menggunakan kadonya tadi Namun sarang memberitahu mereka jika dia sudah putus cukup lama Mengetahui hal tersebut kedua sahabatnya itu pun langsung menghibur sarang dan mengajaknya minum sambil berjoget ria Kesokan harinya sang sik memberitahu guon jika dia harus ke king the land untuk memberikan hadiah pegawai kupon buffet hotel pada sarang Karena hari ini sarang berulang tahun Lalu saat sampai di dalam ruangan ada huaran yang sudah menunggu guon sambil memegang arloji miliknya Seketika guon pun langsung mengambilnya kemudian guon menyuruh agar huaran tidak mengganggunya Namun dengan wajah sinisnya huaran menyuruh guon pergi dari hotel atau dia akan bernasib sama seperti ibunya yang tidak ada satu orang pun yang mengingatnya Sebelum pergi huaran menyuruh guon untuk membuang jamnya saja Dan flashback pun memperlihatkan saat masih kecil huaran mengambil jam milik guon lalu kemudian melemparnya keluar jendela yang membuat jam itu pun retak Setelah bekerja sarang bertemu Yunam yang sudah menunggunya Yunam memberikan kejutan ulang tahun namun sarang mengatakan jika mereka sudah putus dan sudah meminta Yunam untuk tak menemuinya Di sini Yunam meminta maaf dan berjanji akan bersikap lebih baik Namun sarang sudah membulatkan keputusannya jika hubungan mereka sudah cukup sampai di sini Kemudian sarang pun datang ke tempat biasa dia merenung ketika sedang bersedih Lalu guon pun juga datang ke sana memayunginya kemudian mengatakan ini adalah tempatnya Nah ketika sarang akan pergi tiba-tiba ia pun terpeleset yang membuat guon melihat sarang yang sedang menangis Kemudian guon pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang tapi sarang menolaknya Namun guon tetap memaksanya agar ia naik ke mobilnya Sarang pun lalu tertidur di dalam mobil dan guon langsung menyelimutinya Setelah sampai di suatu tempat guon membangunkan dan memintanya untuk mengganti pakaiannya yang basah Guon juga mengajaknya makan malam untuk merayakan ulang tahunnya Setelah mengganti pakaiannya sarang sangat terkejut karena mereka memakai pakaian kopel Guon lalu memberitahu dia hanya asal beli baju saja yang ada di depan matanya Karena itu lebih baik daripada sarang memakai baju yang basah Sarang lalu mengucapkan terima kasih dan mulai merasa baper kepada guon Saat makanan datang sarang mengatakan jika makanannya terlalu banyak Guon pun menjawab jika dia tidak tahu sarang suka apa Jadi dia meminta sarang untuk memberitahu apa yang dia suka mulai dari makanan favorit dan yang lainnya Kemudian guon pun mengantar sarang pulang dan sebelum sarang pergi Guon sempat memberikan kue ulang tahun padanya yang membuat sarang kembali merasa baper Lalu tak berselang lama tiba-tiba yunam muncul dan mengira sarang minta putus karena ada pria lain Guon pun bertanya siapa dia Yunam langsung mengaku sebagai pacar sarang namun sarang menegaskan bahwa mereka sudah putus Yunam tetap memaksa sarang kembali namun sarang tidak mau dan menyuruhnya pergi Atau dia akan melaporkannya ke polisi Lalu sarang pun langsung masuk ke dalam rumah dan ketika yunam ingin mengejarnya guon langsung menjegahnya Yunam yang kesal pun hendak memukul guon Tapi guon bukanlah tandingannya Di dalam rumah sarang langsung mengeluarkan kue ulang tahunnya Dan di sisi lain guon mengucapkan selamat ulang tahun lewat pesan Tapi karena ia tak sabar menunggu balasan Dia pun langsung menelepon dan mengatakan Jika hal seperti tadi terjadi lagi dia meminta sarang untuk segera meneleponnya Sebelum menutup teleponnya guon pun mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat beristirahat Yang membuat sarang kembali merasa baper Kesokan harinya atasan Pyongha memberi tahu bahwa tim mereka ada di peringkat akhir dalam pencapaian target Dia lalu menyuruh Pyongha menjual produk dimulai sejak penumpang masuk pesawat Jika mereka tidak menjadi juara satu bulan ini maka tamatlah riwayat mereka Setelah itu Pyongha minum kopi berdua dengan atasannya itu Ternyata dia seangkatan dengan Pyongha Karena hanya Pyongha yang belum naik pangkat di angkatan mereka Atasannya itu pun ingin membantunya untuk naik jabatan Namun sebagai gantinya Pyongha harus menolongnya untuk menjual produk yang banyak Jika mereka juara satu dalam mencapai target penjualan Dia berjanji akan bersungguh-sungguh membantu Pyongha naik pangkat Kesokan harinya Gwon mengadiri rapat direksi dan mereka memberi tahu pekan petani super yang diselenggarakan pekan depan Dimana mereka akan mengunjungi vendor seluruh Korea yang menyediakan bahan makanan bermutu tinggi untuk hotel mereka Mereka akan meminta para vendor itu untuk terus bekerja sama di tahun ini Para direksi lalu meminta bantuan tim King The Land untuk datang langsung ke para vendor Di sini Gwon tidak setuju untuk mengirim timnya karena kemampuan timnya terlalu unggul untuk diberikan tugas seperti itu Namun Huaran mengatakan jika itu adalah tugas tim King The Land Dan dia yang memutuskan segalanya karena hotel itu adalah miliknya Gwon tetap tidak setuju kemudian ia pun meninggalkan ruangan tersebut Tak berselang lama Gwon sudah ditunggu oleh Sarang yang akan memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih untuk hari itu Gwon yang masih ingin bersama Sarang pun lalu mengajaknya untuk makan bersama Mendengar ajangan tersebut Sarang pun langsung setuju tapi kali ini dia yang akan mentraktirnya Di sana Gwon sangat terkejut ketika mencoba birnya Karena sebagai anak orang kaya dia belum pernah makan di tempat seperti itu Sementara itu suami Huaran datang ke hotel dan mengajak Huaran untuk bercerai karena ia mencintai wanita lain Huaran mengatakan dia boleh mencintai wanita lain asalkan mereka jangan bercerai sekarang Karena ayahnya belum memutuskan siapa pewarisnya Mereka akan bercerai setelah King Hotel jatuh ke tangannya Keesokan harinya Gwon akhirnya memutuskan untuk mengizinkan staffnya mengikuti pekan petani super Sang manager lalu memberitahu semua staff tentang waktu pelaksanaan pekan petani super itu Dan Sarang mendapatkan tugas untuk mendatangi vendor yang menyediakan King Seng Di sisi lain Sang Sik memberitahu jatwal pekan petani super kepada Gwon Nah Gwon yang melihat jatwal sarang yang sangat padat serta pergi ke gunung menganggapnya terlalu berat Namun Sang Sik memberitahu jika mereka akan diberi bonus 200 ribu won yang membuat mereka tidak akan protes dengan tugas tersebut Malam harinya sarang pun berangkat menuju ke lokasi Di dalam bis sarang sempat mencari tahu informasi mengenai ginseng liar yang sangat langka Saat tiba di rumah petani itu sarang bertemu dengan istri si petani dan memperkenalkan dirinya Sarang lalu bertanya suaminya ada dimana dan sang istri pun memberitahu jika suaminya pergi ke hutan Kemudian ia menunjukkan arahnya kepada sarang dan sarang pun langsung bergegas mencarinya sambil membawa hadiah yang akan dia berikan Sementara itu Gwon terus mencemaskan sarang Dia memeriksa perkiraan cuaca yang mengabarkan jika akan terjadi badai dan angin kencang Namun Sang Sik mengatakan jika potensi hujan hari ini tidak sampai 30% Jadi dia meminta Gwon untuk berhenti mencemaskan sarang Namun tiba-tiba saja petir pun menyambar begitu keras yang membuat Gwon langsung menelepon sarang Sarang yang saat itu kehujanan pun langsung mencari tempat berteduh dan Gwon yang mau punya bertanya dia ada dimana sekarang Sarang menjawab jika dia sedang berada di hutan Kemudian terdengar suara petir yang sangat keras Gwon pun langsung menyuruhnya untuk pulang Tapi sarang menjawab nanti setelah bertemu petani ginseng dan ia memberikan pinggisannya Lalu tiba-tiba saja sarang melihat ada ginseng liar dan langsung mengambil ginseng tersebut Namun saking senangnya sarang pun langsung terpleset kemudian ia jatuh dan tak sadarkan diri Sementara Gwon terus menghubungi sarang dan karena sarang tidak menjawabnya Gwon memutuskan untuk memakai helikopter perusahaan untuk mencarinya Seketika Sang Sik pun memberitahu jika helikopter itu tidak bisa dipakai tanpa seizin Hwaran Lalu Gwon pun langsung menemui Hwaran yang sedang meeting dengan para direksi Gwon meminta izin untuk menggunakan helikopter karena ada staffnya yang hilang Namun Hwaran mengatakan jika Gwon harus mengikuti prosedur jika ingin mendapatkan izin Gwon pun langsung menudukan kepalanya memohon pada Hwaran namun dia tetap tidak mengizinkannya Mendengar hal itu Gwon pun mengatakan dia akan memakai helikopter tersebut tanpa izin Hwaran dan akan bertanggung jawab Sang Sik mencoba untuk menahan Gwon agar tidak pergi karena cuaca yang buruk Namun Gwon sudah membulatkan tekadnya untuk mencari sarang Kembali ke sarang dia akhirnya sadar dan melihat kakinya terluka Sarang terus berteriak minta bantuan namun tak ada yang mendengarnya Dia pun mulai ketakutan dan berpikir akan segera mati di sana Namun tiba-tiba helikopter datang dan Gwon langsung melompat untuk menyelamatkannya Sarang pun mencubit pipi Gwon untuk memastikan bahwa dia manusia bukan hantu Kemudian karena senang sarang pun menangis sambil memeluk Gwon Helikopter pun lalu pergi setelah melaporkan korban selamat dan kondisinya terlihat baik-baik saja Di sini Gwon berjanji akan melindungi sarang Tapi saat mendengar suara aneh di dalam hutan Gwon langsung ketakutan yang membuat sarang langsung tertawa Tak berselang lama ada cahaya dari atas yang membuat mereka berdua ketakutan Ternyata itu adalah si petani ginseng yang langsung menolong mereka dan segera membawanya ke rumah Saat makan si petani tertawa karena melihat Gwon yang ketakutan Kemudian ia mengatakan jika pria itu seharusnya bisa menangkap babi hutan dengan satu tangan saja Bukan malah ketakutan seperti tadi Kesokan harinya sarang memberikan bingkisan pada petani ginseng itu Tak lupa sarang juga memberikan ginseng yang dia temukan kemudian menunjukkan kepada si petani Petani itu pun langsung memeriksa kemudian mengatakan jika itu adalah ginseng liar yang sangat langka Gwon katanya tidak sembarang orang bisa menemukannya Karena tiga keturunan harus berbuat kebaikan untuk mendapatkan ginseng langka tersebut Dia bahkan baru melihatnya satu kali ini Dia juga berpikir jika sarang selalu berbuat kebaikan kemudian mengajak sarang untuk bekerja untuknya Namun Gwon langsung tidak menyetujuinya karena sarang dibutuhkan di perusahaannya Dan dia merupakan staff teramah di hotelnya selama dua tahun Sarang pun lalu memberikan ginsengnya pada pria itu tapi dia menolaknya karena ginsengnya terlalu berharga Dia meminta sarang untuk memberikannya pada orang tuanya saja Namun sarang memberitahu jika kedua orang tuanya sudah meninggal Dan ia pun memutuskan akan memberikan ginseng itu pada neneknya Kemudian Gwon dan sarang pun pulang dengan dijemput oleh sang sik Gwon lalu duduk di bangku belakang dan sarang memilih duduk di bangku depan Mereka pun asik mengobrol yang membuat Gwon kesal dengan sang sik yang bisa akrab dengan sarang Di tengah perjalanan sang sik tiba-tiba sakit perut dan mereka pun harus berhenti di res area Karena lama menunggu Gwon pun menghubungi sang sik dan memeriksa keadaannya Kemudian dia meninggalkannya setelah memberi izin cuti sepekan dan memakai kartu kredit kantor untuk kebutuhannya selama cuti Sang sik pun setuju ditinggal setelah mengetahui semua imbalannya itu Lalu Gwon bertanya di mana rumah nenek sarang karena dia akan mengantarnya untuk memberikan ginseng langka tadi Tiba di sana sarang langsung masuk ke dalam sementara Gwon menunggu di luar Sarang memberikan ginseng liarnya itu kemudian membantu neneknya melayani pelanggan Sementara Gwon terus memandangi sarang yang sedang melayani pelanggan itu Lalu nenek sarang pun muncul yang membuat Gwon kaget Nenek bertanya siapa dia karena mengintip cucunya seperti orang mesum Gwon memberitahu jika dia adalah rekan kerja sarang Kemudian si nenek langsung menyuruh Gwon untuk membawa bawang ke belakang Dan nenek mencontohkan cara mengupas bawangnya Nenek meminta Gwon untuk membantunya karena pesanan yang menumpuk Gwon pun berhasil mengupas semua bawangnya hingga matanya pun berair Ketika sarang keluar dia terkejut ketika melihat Gwon duduk di belakang dan sudah memakai celemek Nenek pun lalu menyuruh Gwon masuk dan memberikan minuman campuran ekstrak belut Hal itu membuat Gwon muntah-muntah setelah mengetahuinya Nenek kemudian menyuruh sarang untuk membeli tahu di pasar bersama Gwon Lalu saat berada di pasar mereka malah asik memainkan permainan ikan mas raksasa Setelah gagal berkali-kali Gwon akhirnya berhasil memenangkan ikan mas raksasa tersebut Setelah puas bersenang-senang di pasar mereka pun tiba di kedai Tanpa membawa tahu karena sarang terlalu asik mengajak Gwon melihat-lihat pasar Gwon lalu memberikan bunga pada nenek sarang Dan nenek pun mengatakan buat apa membeli benda yang tidak bisa untuk dimakan Setelah itu nenek pun menyediakan makanan untuk mereka Dan Gwon mengatakan jika dia belum pernah makan kimbab seenak ini Lalu sebelum pulang nenek pun memberikan kimbab dan kimchi untuk dimakan di rumah Kemudian dia memberikan upah kerja mengupas bawang kepada Gwon dan juga upah kerja sarang yang telah membantu melayaninya di dalam kedai Setelah mereka pergi nenek memandangi bunga dari Gwon dan dia terlihat sangat senang dengan buah tersebut Sesampainya di depan rumah sarang, Gwon mengajak sarang untuk berkencan Sarang pun tersenyum kemudian langsung masuk ke rumah Sementara Gwon yang sampai di rumah langsung menawarkan ayahnya makan kimbab Ayahnya mengatakan jika itu sangat enak Susah untuk mencari kedai kimbab sayang enak itu Setelah makan, ayahnya memberitahu Gwon jika tidak baik bertindak sesuka hati Dan mengabaikan prosedur walaupun dia anak komisaris Ayahnya pun bertanya kenapa dia melakukannya Gwon menjawab karena staffnya sedang dalam bahaya Gwon kemudian bertanya apakah ayahnya pernah menyelamatkan orang Ayahnya menjawab hal tersulit di dunia ini adalah menyelamatkan satu orang Karena dia selalu mempengarhitungkan untung dan rugi Banyak yang lebih penting dari nyawa satu orang Namun ayahnya mengatakan keputusan Gwon untuk menyelamatkan staffnya sudah bagus Meskipun perusahaan mengalami kerugian Ayahnya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kimbab yang enak Beberapa hari kemudian, King Delen mempersiapkan acara ulang tahun putri bungsu Komisaris Hotel First Royal yang bernama Yuri Saat acara berlangsung, Sarang melihat Gwon datang bersama Sang Sik yang membawa sebuah hadiah Kemudian, Sang Sik pun meminta tolong pada Sarang untuk membawa hadiahnya Karena ada telepon yang masuk Di saat yang bersamaan, Yuri langsung memeluk Gwon Dan ketika Gwon mengucapkan selamat ulang tahun Ia pun terkejut ketika melihat Sarang yang memegang hadiahnya Sarang tentu terlihat jemburu ketika melihat kedekatan mereka berdua Mereka berdua pun lalu mengobrol dan Yuri ingin menikah dengan Gwon Karena orang tua mereka sudah setuju Namun, Gwon menyuruh Yuri untuk mencari pria lain Karena dia sudah menemukan wanita yang dia sukai Kemudian saat acara selesai, Sarang pun menghilangkan kesedihannya Sambil minum dan karaoke bersama teman-temannya di rumah Saat Sarang akan mengambil pesanan ayam goreng Dia terkejut karena yang datang adalah Gwon Gwon pun langsung masuk ke dalam yang membuat dia lainnya pun terkejut Mereka berdua lalu memperkenalkan diri Dan memberitahu jika mereka berdua adalah pegawai dari King Group Gwon sendiri tidak mengaku sebagai anak komisaris Karena pasti akan membuat mereka berdua canggung Dia hanya memberitahu jika ia satu divisi dengan Sarang Kedua sahabat Sarang pun kemudian membicarakan manajer umum Sarang yang baru Yang bernama Gwon Si anak komisaris yang masuk karena nepotisme Mereka diberitahu Sarang jika Gwon adalah orang yang tidak punya masa depan Karena kerjanya hanya main-main saja Seketika Sarang pun langsung panik dan kedua temannya pun menanyakan nama Gwon Namun Gwon menjawab jika namanya Sang Sik, manajer Sarang Gwon kemudian mengatakan jika ia ingin bicara berdua saja dengan Sarang Yang membuat kedua sahabatnya itu pun pergi dari sana Sarang lalu meminta maaf kepada Gwon karena ucapan teman-temannya yang sudah keterlaluan Kemudian Sarang bertanya kenapa Gwon datang Gwon pun menjawab dia sangat khawatir kalau Sarang ada masalah atau sedang sakit Karena tadi wajahnya terlihat sangat pucat Gwon juga memberitahu jika Yuri bukanlah pacarnya Tapi Sarang bertanya kenapa ia memeluknya Gwon pun langsung sadar jika Sarang sedang cemburu Namun Sarang tentu saja tidak mau mengakuinya Gwon pun lalu berjanji mulai dari sekarang dia tidak akan pernah memeluk siapapun Dan akan bersikap lebih tegas agar Sarang tidak bingung lagi Percakapan itu pun membuat kedua sahabat Sarang menjadi semakin kepo Kesokan harinya Sarang bersiap untuk mengadir konferensi pers yang diadakan Huaran Dan Huaran menyuruhnya untuk membaca jawaban yang sudah dipersiapkan Walaupun ada yang tidak sesuai dengan fakta Namun perusahaan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menyelamatkannya Jadi Sarang harus mengikuti semua perintahnya Selama konferensi pers Huaran menjawab pertanyaan dari wartawan Dia mengaku dialah yang menyuruh menyelamatkan Sarang menggunakan helikopter perusahaan Karena menurutnya sangat penting menyelamatkan pegawai mereka Walaupun hanya satu staff saja Sementara Sarang mengucapkan terima kasih pada Hotel King dan Huaran yang telah menyelamatkannya Serta Gwon yang terjun langsung naik helikopter menerjang cuaca yang buruk Perkataan itu tentu saja membuat Huaran terkejut karena itu tidak ada di skrip Namun berbeda dengan Gwon yang meninggalkan tempat itu sambil tersenyum Setelah itu Sang Sik memberitahu jika Samir Pangeran Arab akan berkunjung ke Korea beberapa hari lagi Dia adalah orang terkaya ke-13 di dunia Seluruh hotel di Korea sedang berusaha mengundangnya dan Huaran juga ikut bersaing Namun naas ia gagal Ini bisa menjadi kesempatan emas jika Gwon berhasil mengundang Pangeran Arab itu untuk menginap di King Hotel Sang Sik berharap Gwon bisa menjadi pewaris King Group agar ia bisa memiliki kekuasaan untuk melindungi para pegawainya Di ruang rapat ayah Gwon bertanya bagaimana masalah Pangeran Arab Huaran menjawab dia akan menginap di Hotel First Royal Lalu ayah Gwon pun menyuruh Gwon untuk berusaha mengundang Pangeran Arab itu Karena kedatangannya akan berpengaruh pada pendapatan serta peringkat hotel di dunia Dengan percaya diri Gwon pun mengatakan jika dia akan membuat Pangeran Arab memilih Hotel King Dan benar saja keesokan harinya ayah Gwon memujinya Karena ia berhasil mengundang Pangeran Arab menginap di King Hotel Hal tersebut langsung membuat Huaran terkejut karena Pangeran Arab mau mengganti hotelnya Ternyata Gwon sudah menelepon Samir langsung dan memintanya untuk menginap di Hotel King Nah faktanya Samir ini adalah teman sekolah Gwon waktu di Inggris Namun Gwon pencipadanya karena dia hanya peduli dengan uang saja Sebenarnya Samir sudah memutuskan untuk menginap di Hotel First Royal Namun dia berubah pikiran setelah Gwon mengatakan Dia akan melayaninya dengan baik dan akan mengabulkan apapun keinginannya Setelah itu Samir pun mengirim kontrak pelayanan dan Gwon pun menandatanganinya Isi kontraknya berisi jika Gwon harus mengiakan segala perintahnya Dan harus melayaninya dengan senyuman yang tulus Beberapa hari kemudian Samir pun akhirnya datang ke King Hotel Gwon pun melayaninya bahkan ia menjadi supirnya Setelah itu Sarang menyiapkan hadiah untuk Samir yaitu gelang rajut tradisional ala Korea Seketika Samir pun langsung dibuat terpesona dengan kecantikan Sarang Dan ia langsung meminta Sarang untuk memakaikan gelangnya Akan tetapi Gwon langsung mengambil gelangnya kemudian memakaikannya di tangan Samir Yang tentu saja membuat Samir merasa kesal Setelah itu Samir mengajak Sarang untuk makan Sarang memberitahu jika dia sangat kaget sekali mengetahui Samir yang fasih dalam berbahasa Korea Dan Samir pun mengatakan jika cinta pertamanya adalah orang Korea Maka dari itu dahulu dia sangat kaget belajar bahasa Korea untuk menyatakan cintanya Namun naasnya ia tetap ditolak Samir kemudian memberitahu jika dia menyewa seluruh tempat ini untuk Sarang Karena dia adalah ratu hari ini Dia menyuruhnya untuk menikmatinya dan jangan sungkan Namun tiba-tiba Gwon datang dan langsung duduk disana Dia memberitahu akan menugaskan staff terbaik di hotel khusus untuk melayani Samir Namun Samir mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk memilih Sarang Seketika Gwon pun langsung menjawab tidak boleh karena Sarang adalah sekretaris pribadinya Namun Samir langsung mengingatkan kontrak yang telah mereka buat Yang membuat Gwon pun harus mengiakan semua perintahnya Akhirnya Gwon pun mengalah dan duduk kembali menemani mereka Ternyata diisi kontraknya juga tertulis jika Gwon harus selalu bersama dengan Samir Maka dari itu mereka pun selalu pergi bersama-sama Kemudian mereka mengunjungi istana Raja Korea Disana Sarang menjelaskan jika jalan yang mereka lalui saat ini adalah jalan khusus raja pada dinasti Joseon dahulu Samir pun selalu melihat ke arah Sarang dan mengatakan jika dia sangat cantik Akan tetapi Gwon tiba-tiba menghalanginya Saat sedang berdua saja Samir bertanya apakah Sarang punya pacar Dengan malu-malu Sarang pun menjawab tidak punya Seketika itu Samir pun langsung bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan mereka berdua Di saat yang bersamaan Gwon datang membawa kopi dan langsung mengganggu mereka berdua Setelah itu Samir pun menanyakan tempat apa yang ada di hadapan mereka saat ini Sarang menjelaskan jika itu adalah tempat untuk menjadi pengantin dengan pakaian tradisional ala Korea Samir pun ingin mencobanya bersama Sarang namun Sarang memberitahu meski hanya mencoba biasanya itu hanya untuk sepasang kekasih Sarang lalu berusaha menolaknya dengan halus namun Samir terus memaksanya Akhirnya dengan terpaksa Sarang pun bersedia melakukannya Setelah mereka mengganti pakaian upacara pernikahan tradisional Korea pun berlangsung Sarang terlihat sangat cantik dengan pakaian adat tradisional Korea Kemudian mempelai pria pun masuk Namun Sarang terkejut ternyata yang ada di hadapannya adalah Gwon Sarang pun hanya bisa tersenyum karena sangat senang menjadi pengantin dengan Gwon Ternyata sebelum kejadian saat Samir mengganti pakaiannya Gwon datang kemudian mengambil baju berwarna putih Sambil mengatakan jika sejak dahulu rakyat Korea disebut dengan ras berbaju putih Di pesta besar mereka selalu mengenakan baju putih bersih seperti itu Seketika Samir pun meminta Gwon memberikan bajunya dan langsung mengambilnya Dan ternyata baju itu adalah baju tukang bersih-bersih kerajaan Di acara pernikahan terlihat Samir menyapu dan langsung marah-marah kepada Gwon Dia merasa ditipu sambil memukul Gwon dengan sapunya Setelah berganti pakaian Samir masih saja marah karena Gwon menghancurkan pernikahan sucinya dan mempermainkan ketulusannya Gwon lalu mengatakan jika Samir tidak tulus karena pernah mengaku memiliki pacar lebih dari seratus Dan sempat menikah dua kali Kemudian Gwon memperingatkan Samir untuk menjaga jarak dengan sarang Namun Samir langsung menyuruh pengawalnya untuk menyingkirkan Gwon sambil kemudian mengajak sarang untuk pergi Saat kembali ke hotel Gwon melihat sarang berjalan ke lahan kemudian memintanya untuk mengganti sepatunya Setelah itu Gwon mengantar sarang ke kamarnya dimana sarang menginap di kamar VIP Sebelum tidur sarang mengajak Gwon untuk makan miramen di pinggir sungaihan yang tentu saja ajakan tersebut membuat Gwon merasa senang Kesokan harinya Samir memberikan gaun pada sarang untuk dipakai pada makan malam hari ini Begitu juga dengan Gwon Nah ketika Gwon melihat pakaiannya dia merasa sangat kesal dengan Samir Sarang terlihat sangat cantik dengan gaunya dan Samir pun memuji kecantikannya itu Setelah mempersilahkan sarang duduk Samir memberi kode agar hidangan segera disediakan Seketika sarang pun terkejut karena Gwon lah yang menjadi pelayannya Setelah itu Samir pun melamar sarang dan bertanya apakah sarang mau menikah dengannya Kemudian memperlihatkan sebuah cincin berlian Seketika Gwon pun langsung mengambil cincinnya dan mengatakan tidak bisa Dia tidak menyetujui lamaran itu kemudian mengajak sarang pergi Namun saat itu sarang meminta cincinnya kembali dan sarang mengucapkan terima kasih Karena Samir sudah menyukainya Kemudian ia mengembalikan cincinnya dan merasa terhormat bisa melayani tamu sebaik Samir Dan akan mengenangnya sebagai tamu paling baik selamanya Dengan senyumannya Samir lalu mengatakan baru kali ini dia tidak merasa sakit hati setelah ditolak seorang wanita Dan sarang adalah wanita yang sangat istimewa Kesokan harinya sarang memberikan kenang-kenangan foto mereka bertiga Kemudian Samir memberikan tips kepada Gwon karena sudah melayaninya dengan baik Tak lupa Samir juga memeluk Gwon yang sudah ia anggap sebagai teman dekatnya Sementara itu di pesawat Pyeongha memberikan barang-barang pesanan yang dibeli penumpang sesuai apa yang diperintahkan atasannya Setelah selesai bekerja mereka bertiga datang ke spa dan sauna Dan mereka pun bersandiwara agar bisa memikat orang-orang untuk membeli produk yang dijual oleh Pyeongha Dan karena mereka mahir dalam sandiwara tersebut Akhirnya banyak orang yang membeli produk tersebut Sementara itu Gwon makan malam dengan ayah dan kakaknya Dia meminta izin diberi kesempatan untuk mengurus acara peringatan 100 tahun King Hotel Namun Warren mengatakan jika dia belum bisa mengurusnya Akan tetapi Gwon meyakinkan ayahnya bahwa dia bisa mengurus acara itu sendiri Sang ayah pun lalu menyetujuinya karena dia melihat Gwon sudah berhasil menangani pangeran Samir Setelah makan malam Warren bertanya apakah Gwon serius mau bersaing dengannya dan berfikir bisa mengalahkannya Gwon menjawab orang seperti Warren tidak boleh menjadi pemilik perusahaan Karena tidak memikirkan kesejahteraan para staffnya Setelah itu Gwon menghubungi sarang yang terlihat sedang sibuk membantu Pyeongha menjual produknya Gwon pun mengajak sarang bertemu dan sarang memberitahu alamat saunanya Mereka lalu mengajak Gwon mengobrol sambil makan telur rebus Kemudian mereka pun mendapatkan ide mengajak Gwon bersandiwara Agar produknya semakin banyak yang terjual Sandiwara pun dimulai dan kali ini produk bisa terjual lebih banyak berkat bantuan dari Gwon Setelah berhasil menjual banyak produk mereka pun minum-minum bersama Pyeongha mengatakan dia tidak akan melupakan bantuan mereka dan Gwon bertanya Bukankah cara menjual seperti tadi merupakan cara yang ilegal Del dan Pyeongha pun lalu membenarkan hal itu Hanya sarang yang tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah ilegal Disini dol mempila Pyeongha karena Pyeongha ditekan terus oleh atasannya Lalu sarang pun bertanya mengapa merugikan diri sendiri Dan kalau itu ketahuan maka karir Pyeongha lah yang akan menjadi taruhannya Kemudian sarang mengatakan cukup sampai disini saja mereka melakukan hal ilegal seperti tadi Singkat cerita akhir pekan pun tiba dan sarang datang menemui Gwon yang hari ini akan menjadi koki untuk makan malam mereka Sarang pun terus memperhatikan Gwon yang saat itu sedang serius dalam memasak Nah saat Gwon memercikkan air api pun langsung membesar yang membuat sarang kaget dan Gwon langsung menolongnya Disini Gwon langsung menanyakan keadaan sarang kemudian Gwon meminta izin untuk menciumnya Sarang pun mengizinkannya dan akhirnya mereka pun berciuman untuk pertama kalinya Sementara itu di cafe Pyeongha minum bersama dengan timnya Atasannya memberitahu tim mereka berhasil menjadi tim dengan penjualan tertinggi berkat Pyeongha Dia kemudian memberikan hadiah pada Pyeongha dan mengumumkan bahwa ada salah satu dari mereka yang dipromosikan naik jabatan Namun sayangnya orang itu bukanlah Pyeongha melainkan Min Ah Pyeongha pun sangat kejewa setelah mengetahuinya dan segera keluar dari tempat itu Nah temannya yang bernama Rowon membawakan jaketnya dan mencoba menenangkan Pyeongha Kesokan harinya Gwon bertemu sarang di lift Gwon pun langsung menarik jaket sarang lalu memegang tangannya yang membuat Sang Sik sedikit curiga Gwon juga mengantarkan sarang ke ruangan kerjanya dan membukakan pintunya yang membuat sarang sangat berbunga-bunga Saat di jalan Gwon melihat toko bunga dan teringat dengan nenek sarang Setelah itu ia pun membeli bunga tersebut dan datang ke kedai Kebetulan nenek sedang memperbaiki lampu dan tiba-tiba dia terjatuh Beruntungnya Gwon datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya Setelah itu nenek pun dibawa ke rumah sakit Ketika itu nenek ingin pulang namun Gwon melarangnya karena kedua tulang lutut nenek rusak Dokter menyarankan agar lutut nenek disuntik dan menjalani beberapa tes Nah karena perhatian yang diberikan oleh Gwon Nenek pun kemudian bertanya apakah dia menyukai sarang Gwon menjawab jika dia sangat menyukai sarang Nenek pun bertanya lagi apakah dia sudah mengutarakan perasaannya Gwon berpikir jika itu tidak perlu dilakukan Karena mereka sudah merasakan hal yang sama Namun nenek memberitahu mereka akan sering salah paham Jika tidak saling mengutarakan perasaannya Setelah itu sarang datang dan sangat khawatir sampai menangis Setelah tiba di kedai Gwon mengatakan jangan khawatir karena neneknya tidak apa-apa Setelah itu Gwon pun mengganti lampu yang tadi akan diganti oleh si nenek Namun saat dia menyentuh saklar tiba-tiba terjadi konslet listrik Setelah itu sarang menyuruh Gwon diam sementara dia akan mencari senter Nah saat sarang menyalakan senternya Gwon yang penakut pun langsung jatuh pingsan Setelah itu mereka duduk di kamar nenek karena semua lampu mati Disini akhirnya Gwon pun menyatakan perasaannya kepada sarang Dan sarang menjawabnya dengan ciuman Kesokan paginya Gwon bangun terlebih dahulu Dan memandangi sarang yang masih tertidur Tiba-tiba nenek pun masuk ke kamar dan langsung memukuli Gwon Walaupun Gwon sudah mengatakan tidak melakukan apa-apa Setelah itu nenek mengajak Gwon ke pasar bertemu dengan teman-temannya Nenek memperkenalkan Gwon sebagai salah satu pria yang menjadi kandidat calon suami cucunya Mereka pun kemudian bertanya apa pekerjaan Gwon dan apakah dia sudah mempunyai rumah Nenek memberitahu dia bekerja di King Hotel sama seperti sarang Sedangkan Gwon menjawab dia merasa belum membutuhkan rumah Teman-teman nenek pun kemudian pamer kalau calon suami cucunya bekerja di perusahaan besar Dan sudah membeli rumah untuk masa depan mereka Mengetahui hal itu nenek pun kemudian mengajak Gwon ke bank untuk membuat rekening KPR untuk Gwon Dia menyerahkan uang untuk setoran bulan pertama selanjutnya Dia meminta Gwon untuk melanjutkannya agar bisa mempunyai rumah Di sini Gwon pun merasa terharu dengan perhatian dari sang nenek Dan dia pun mengucapkan terima kasih dan berjanji jika dia akan rajin dalam menabung Singkat cerita saat mereka berkumpul Dalam menceritakan jika timnya sudah bekerja mati-matian selama sebulan Dan berhasil mencapai target penjualan tertinggi Namun mereka tidak mendapatkan jalan-jalan ke Bali Seperti yang sudah dijanjikan oleh atasan mereka Dal kemudian memberitahu nasib Pyongha sama dengannya Dia berhasil meningkatkan penjualan tim menjadi nomor satu Namun atasannya ingkar janji dan malah mempromosikan staff di bawah Pyongha Gwon lalu bertanya apakah ada insentif jika menjual banyak produk Pyongha menjawab tidak ada Karena menjual banyak dianggap wajar dan menjual sedikit dicaburuk Semua perusahaan King Group memperlakukan mereka seperti itu Bahkan Sarang juga berjumah menjadi staff terbaik selama dua tahun berturut-turut Karena dia hanya mendapatkan bro senyum dari atasannya Mendengar hal itu Gwon pun mengatakan mereka bertiga tidak salah Karena yang salah perusahaan dan para atasan yang tidak menepati janjinya Gwon pun lalu menghibur mereka dengan mentraktir apapun yang mau mereka pesan Kesokan harinya Gwon memerintahkan Sang Sik untuk memberikan hadiah trip insentif ke luar negeri Untuk staff terbaik King Group yaitu Dal, Pyongha dan juga Sarang Mereka adalah staff nomor satu di perusahaan maskapai dan juga hotel Sebelum itu Sang Sik mengatakan dia harus minta izin pada huaran karena mereka bagian dari King Group Namun Gwon melarang Sang Sik dan dia yang akan bertanggung jawab dengan semua itu Beberapa hari kemudian mereka bertiga pun mendapatkan undangan untuk berlibur ke luar negeri Dan saat di bandara mereka mengucapkan terima kasih kepada Gwon Mereka berpikir Gwon lah yang memberitahu para atasan Jadi mereka bisa mendapatkan insentif berlibur ke luar negeri Namun kesenangan Gwon seketika menghilang saat melihat Sang Sik yang datang Karena panik dia pun memperkenalkan Sang Sik sebagai asisten manajer eksekutif Yang mengurus trip liburan mereka Disini Sang Sik pun sadar jika Gwon sedang bersandiwara Dan dia pun mengikuti permainan dari Gwon itu Setelah itu mereka pun berangkat dan tiba di Thailand Mereka sangat senang dengan fasilitas penginapan yang diberikan oleh perusahaan Namun tidak untuk Gwon yang kesal karena Sang Sik hanya memesan dua kamar padahal ada lima orang Setelah itu mereka pun langsung bergegas jalan-jalan dan berwisata kuliner di Thailand Sampai malam hari tiba Singkatnya saat semua sudah tertidur Gwon mengajak Sarang bertemu di kolam renang Disana mereka pun permesraan hingga tak terasa sampai masuk ke dalam kolam Kesokan harinya mereka kembali menjelaskan wisata yang ada di Thailand Dan kebetulan saat makan malam Rawon datang karena dia sedang transit di Bangkok Pyong Ha lalu memperkenalkan Rawon adalah junior di timnya Sang Sik lalu menyuruh Rawon untuk menginap bersama mereka Kemudian mengajak mereka bersulang sebagai tanda persahabatan di antara mereka bernam Kesokan paginya saat semua masih tertidur lelap Rawon berangkat kerja dan melihat ada sarapan yang sudah disiapkan oleh Pyong Ha Dia juga membaca pesan dari Pyong Ha yang menyuruh Rawon untuk semangat bekerja Pagi harinya Gwon dan Sarang pergi berdua saja tanpa yang lainnya Mereka datang ke Grand Palace untuk foto bersama Kemudian saat malam harinya mereka pun makan malam di sebuah restoran yang mewah Disini Gwon langsung menceritakan jika ibunya hilang mendadak dan tanpa berpamitan saat dia masih kecil Nah ketika dia sedang menangis untuk mencari ibunya Semua orang hanya tersenyum dan sejak saat itulah dia merasa orang yang tersenyum padanya seperti monster Karena merasa wajah semua orang di sekitarnya palsu Sarang pun menenangkan Gwon dan yakin jika ibunya pasti ada di suatu tempat Sarang lalu mengajak Gwon untuk mencari bersama-sama yang membuat Gwon merasa bahagia dan langsung menciumnya Kesokan harinya mereka kembali ke Korea dengan duduk di kelas bisnis yang membuat mereka sangat senang Mereka mengucapkan terima kasih pada Sang Sik dan berjanji akan meningkatkan penjualan Sementara Sarang mengucapkan terima kasih pada Gwon dan Gwon mengatakan Semestinya dialah yang mengucapkan terima kasih karena pekat Sarang dia merasa senang Singkatnya para staff King The Land meeting mengenai acara peringatan 100 tahun King Hotel Setelah selesai Sarang memberikan oleh-oleh untuk manajer dan juga rekan-rekan kerjanya Mereka tidak menyangka Sarang mengingat mereka semua ketika sedang liburan Sementara itu Gwon memberikan oleh-oleh untuk nenek Sarang Dia membelikan kain sutra untuknya dan Gwon pun memakaikannya Nenek sangat senang ketika melihat dirinya cocok memakai kain itu Gwon juga membeli banyak oleh-oleh agar nenek bisa membagikannya ke teman-temannya di pasar Sesampainya di kantor, Gwon meminta sangsik dan manajer menyiapkan hadiah untuk seluruh pegawai Dalam rangka ulang tahun ke 100 King Hotel Gwon menyuruh mereka untuk melakukan survei hadiah apa yang paling diinginkan para pegawai Setelah itu, Gwon menemui huaran di ruangannya Dia meminta Gwon untuk mengundang orang-orang penting yang sudah dia siapkan di daftarnya Selain itu, dia juga meminta slot untuk Tuan Park salah satu anggota DPR untuk menyampaikan sambutan Huaran mengatakan jika mereka harus bisa bersikap baik pada orang-orang penting demi kebaikan King Hotel kedepannya Namun, Gwon mengatakan dia tidak berniat bekerja sama dengan mereka Karena hasil yang diraih dari kekuasaan pasti suatu saat akan runtuh jika kekuasaan itu sudah hilang Setelah itu, Gwon menemui pegawai terlama di King Hotel yang bernama Pak Kim Gwon pun bertanya apa ada tamu yang paling dia ingat di King Hotel Pak Kim lalu menjawab, ada seorang tamu yang merupakan anggota VIP Tamu itu banyak membantu saat dahulu hotel mengalami krisis Setelah tamu itu meninggal, anaknya masih suka datang ke hotel Namun, kini dia tidak pernah melihatnya lagi Gwon pun berencana akan mengundang anak tamu itu agar ia bisa memberikan sambutan serta kesan untuk King Hotel Singkatnya, tim King The Land melakukan gladi bersih acara peringatan 100 tahun King Hotel Di sisi lain, Rawon bertemu Pyong Ha dan mengutarakan perasaannya Namun Pyong Ha meminta maaf karena dia tidak bisa menerima perasaannya Rawon pun memberitahu tidak masalah jika dia tidak bisa menerimanya Dan ia akan bersabar sampai saatnya tiba Besokan harinya, Sarang mendatangi Pak Kim dan dia bertanya apakah ingat dengan pegai lama yang bernama Han Mi So Pak Kim pun ingat dengannya, namun dia tidak tahu nomor kontak serta alamatnya Pak Kim lalu memberitahu Sarang, jika staff yang bernama Kim Okja mungkin tahu lebih banyak tentang Han Mi So Karena dahulu mereka sangat akrab Di sisi lain, Gwon bertanya pada ayahnya apakah King Hotel yang sekarang adalah hotel impian ayahnya Ayahnya pun memberitahu jika ia sempat memiliki impian untuk membuat semua orang yang datang ke hotel mereka merasa bahagia Tidak hanya tamu, tapi juga pegawai Namun itu hanya segedar impiannya saja Bisnis yang selama ini dikerjakan sang ayah turut menentukan nasib keluarga mereka yang mungkin membuat King Hotel bisa bertahan 100 tahun Ayahnya tidak menyesal meski impiannya tidak terwujud Karena dia berhasil mempertahankan King Hotel hingga mengembangkan sayap ke perusahaan maskapai dan juga distribusi Setelah mendengar ayahnya mempunyai impian, Gwon pun merasa lega ternyata ayahnya tidak sejahat itu Singkatnya, hari peringatan 100 tahun King Hotel tiba Gwon membuka acara dan memberikan sambutan Dia mengucapkan terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah datang dan para pegawai yang bekerja keras demi mensukseskan acara ini Setelah selesai, Gwon memberitahu jika sambutan berikutnya dari Choi Yong So yang diundang secara khusus olehnya Choi Yong So pun memperkenalkan dirinya sebagai pemilik toko pizza kecil Dan dahulu ayahnya adalah salah satu anggota tamu VIP di King Hotel Waktu kecil, ayahnya sering mengajaknya ke King Hotel yang sudah seperti taman bermain yang menyenangkan baginya Namun sejak bisnis ayahnya memburuk, dia tidak pernah datang lagi ke King Hotel Namun, dia berjanji akan berusaha lebih keras agar Natal tahun depan dia bisa mengajak keluarganya berkunjung ke King Hotel Seketika, ayah Gwon pun teringat dengan Choi Yong So karena dahulu dia selalu merepotkan Setelah itu, ayah Gwon langsung menyuruhnya datang ke King Hotel bersama keluarganya suatu saat nanti Dia akan menyediakan kamar gratis untuk mereka Selanjutnya, Gwon memperkenalkan Pak Kim seorang penjaga pintu King Hotel yang akan memberikan sabutan Dia menceritakan alasannya bekerja di King Hotel karena melihat pegawainya yang selalu terlihat tersenyum bahagia Setelah itu, sabutan dari Kim Okja yang sudah bekerja selama 27 tahun di King Hotel Yang membuat staff yang lainnya pun merasa terharu Acara itu pun akhirnya sukses dikelar dan semua terlihat senang Kecuali Huaran dan sang anggota DPR Pak Pak yang tiba-tiba marah dan pergi karena tidak diberi slot untuk memberikan sambutan Saat berada di rumah, ayah Gwon terlihat sedang melihat proposal target manajemen dan misi King Hotel yang dibuat oleh Han Miso Hotel yang akan membahagiakan semua orang Beberapa hari kemudian, Sarang memasak di rumah dan mengundang Gwon untuk makan malam bersama Saat makan malam selesai, mereka pun lanjut mengobrol dan bermesraan Nah, saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba saja teman-teman mereka datang yang membuat mereka pun merasa syok Akhirnya, Gwon pun memberitahu hubungan mereka kemudian mengakui bahwa dia adalah putra komisaris dan manajemen umum di King Hotel yang bernama Gwon Seketika, sikap mereka pun langsung berubah dan meminta maaf serta tak akan bersikap sembarangan lagi Kesokan harinya, di ruangan Huaran, anggota direksi memuji keberhasilan acara ulang tahun ke 100 King Hotel Menurut mereka, acaranya sangat mengharukan bahkan hotel-hotel di seluruh dunia heboh meminta video acaranya Namun seketika, mereka pun berhenti memuji acara tersebut setelah melihat wajah Huaran yang tidak suka melihat keberhasilan acara itu Huaran mengatakan, mereka bisa dengan mudah meraih tepuk tangan dengan menjual emosi Namun hal itu tidak bisa menghasilkan uang dan mengatasi krisis manajemen King Group Lalu, di ruangan rapat, komisaris memuji acara peringatan 100 tahun King Hotel dan mengucapkan selamat kepada Gwon Namun, salah satu dari mereka memberitahu jika acaranya memang berakhir baik Tetapi, penjualan laba bersih dan nilai saham Group secara keseluruhan masih dicak Huaran lalu menambahkan, saat ini 6 dari 10 grup perusahaan besar di Korea sudah memulai sistem manajemen darurat Mereka juga harus segera menyatakan darurat manajemen secepatnya Semua direksi di ruangan itu pun setuju dengan pendapat Huaran Namun, Gwon merasa sekarang bukan saat yang tepat untuk darurat manajemen Yang mereka sampaikan, hanya sandiwara mereka yang hanya ingin mengancam pegawai untuk lebih berhati-hati dengan alasan perusahaan sedang darurat Huaran lalu menjawab, jika mereka harus meraih laba jangka pendek dengan memangkas anggaran perusahaan Gwon tahu akan hal itu, namun dia juga tahu cara itu selalu dipakai untuk menimbun uang Ayah Gwon lalu bertanya apakah Gwon sanggup menyelamatkan perusahaan tanpa pemangkasan anggaran Dengan percaya diri, Gwon pun menyangkupinya Di pesawat, atasan Pyongha akan pindah ke kantor pusat setelah penerbangan terakhirnya Setelah itu, Pyongha menemui atasannya itu dan mendengar jika dia berhasil pindah ke kantor pusat karena penjualan tim yang ada di peringkat 1 Dia pun kemudian memberitahu, jika Pyongha seharusnya sudah tahu pasti akan sulit naik pangkat karena dia adalah seorang janda Dan itu pasti berpengaruh buruk pada penilaian kinerjanya Ternyata, dahulu pacar Pyongha mendaftarkan pernikahan secara diam-diam karena Pyongha meminta putus Nah, Pyongha pun mengisi formulir pernikahan itu karena diminta pacarnya sebagai peringatan hari jadi ke 100-nya Faktanya, pendaftaran pernikahan tidak bisa dibatalkan Jadi, solusinya Pyongha harus mengajukan perceraian Yang membuat mereka semua tidak percaya karena menikah saja belum tapi sudah harus bercerai Sementara itu di King Hotel, anggota DPR Tuan Pak marah karena ia tidak diberi slot untuk memberikan sambutan di acara kemarin Padahal, Warren yang mengundangnya dan memintanya untuk memberikan sambutan Tuan Pak juga tiba-tiba marah kepada Sarang karena dia mondar mandir yang membuatnya pusing Sarang pun meminta maaf tapi Tuan Pak malah tambah marah dan melempar serpet ke arahnya Di saat yang bersamaan, Guon pun datang untuk membela Sarang Warren lalu menyuruhnya pergi karena ini bukan urusannya Namun, Guon memberitahu etika jamuan kepada Tuan Pak Dia menjelaskan semua etika itu yang ada sejak kerajaan Ratu Victoria Inggris Semua tatak ramah memang tidak wajib ditaati karena berbeda dengan hukum Namun dapat menjadi asas penilaian derajat seseorang Dengan kata lain, disini Guon menyindir Pak-Pak si anggota DPR yang tidak mempunyai tatak ramah sama sekali Hal itu tentu saja membuat Pak semakin marah dan memutuskan pergi meninggalkan mereka Warren pun lalu mengancam Guon karena telah berani bersikap lancang padanya hanya demi melindungi staff rendahan seperti Sarang Guon menjawab jika Sarang adalah staff yang berharga, bukan rendahan Selama dia berwenang, dia akan melindungi staffnya Disini, Warren pun tidak percaya dia hanya staff Karena Guon sampai memakai helikopter demi menyelamatkannya Warren juga mengatakan jika buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Sarang lalu meminta maaf, namun Guon mengatakan sikapnya sudah benar Kemudian memberitahu sang manajer, jika terjadi hal seperti ini lagi Dia minta untuk melindungi staffnya terlebih dahulu Dan dia yang akan bertanggung jawab Sarang kemudian meminta maaf pada teman-temannya karena suasana jadi tidak menyenangkan hari ini Namun teman-temannya mengatakan apa yang terjadi barusan bukanlah salah Sarang Mereka kemudian mengajak Sarang minum untuk membuang sial dan melupakan hal buruk yang sudah terjadi hari ini Akhirnya sekarang mereka mengakui Sarang sebagai anggota tim mereka Awalnya mereka memang tidak menyukai Sarang karena mereka semua benar-benar bersusah payah agar bisa naik Sementara Sarang naik hanya berdasarkan perintah komisaris Namun setelah bekerja sama mereka sadar Sarang memang pantas untuk naik jabatan Mereka pun kemudian bersulang selanjutnya mereka membicarakan Guon yang sangat keren Selama ini tidak ada direksi yang mau membela mereka Ditambah lagi semua pegawai mendapatkan 1 juta won dalam rangka peringatan 100 tahun Hotel King Biasanya mereka hanya diberikan voucher menginap atau buffet saja Ternyata saat itu Guon memilih hadiah sesuai survei terbanyak dari para staff Sementara itu Huaran menemui Sang Sik dan menawarkan posisi tinggi kepada Sang Sik Namun gantinya Sang Sik harus melaporkan segala hal tentang Guon mulai dari pekerjaan hingga privasinya tanpa terkecuali Sang Sik pun terlihat setuju dengan penawaran Huaran tersebut Kesokan harinya Sarang bertemu dengan Okja untuk menanyakan pegawai lama Hotel King yang bernama Han Miso Okja pun memberitahu jika dia adalah sahabat terdekatnya Dia adalah orang yang benar-benar pemberani, cantik dan juga baik hati Namun ia tidak tahu kabarnya saat ini Setelah itu Sarang pun mengajak Guon pergi ke pantai Di sana Sarang mengatakan jika dia sangat merindukan ibunya Karena setiap kali merindukan ibunya dia pasti selalu datang ke pantai dengan neneknya Setelah itu Sarang pun memberikan foto Han Miso kepada Guon Sarang memberitahu jika ia mendapatkan foto itu dari Kim Okja Staff yang sudah bekerja selama 27 tahun Dan dia adalah teman lama ibu Guon Di King Hotel Huaran menerima surat permohonan gugatan perceraian yang sudah ditatangani oleh suaminya Namun Huaran menyuruh suaminya untuk pergi Dia sudah memberitahu mereka akan perceraian nanti Namun suaminya ingin perceraian sekarang Lalu tak berselang lama Putranya yang bernama Jiho menghubungi Huaran dan memberitahu jika dia mendungunya Saat itu Jiho baru saja kembali dari luar negeri dan sangat merindukan ibunya itu Namun Huaran malah menyuruhnya pulang karena dia sedang sibuk Jiho pun kemudian meminta maaf kemudian ia langsung pergi Sementara itu di King The Land Manager memberitahu jika Sarang terpilih bekerja di tim impian Nah tim impian adalah tempat tertinggi di hotel di mana tim ini yang mendampingi acara pribadi komisaris Hanya staff terbaik dari yang terbaiklah yang bisa terpilih Akhir pekan ini komisaris akan ada acara dan sekretarisnya menghubungi untuk meminta Sarang bergabung dengan tim impian Singkatnya Sarang dan tim impian kemudian diberi seragam dan manajer tim impian memberitahu Jika selama ini tim impian tidak pernah membuat kesalahan sedikitpun Ekspresi mereka juga harus riang dan bersikap profesional Ketika mereka siap menghidangkan makanan Sarang merasa kaget ketika melihat Guon dan Yuri di ruangan tersebut Terlebih lagi saat itu ayah Guon menyuruh Guon untuk segera menikah dengan Yuri tahun ini Yang membuat Sarang terkejut dan langsung menjatuhkan piringnya Mereka berdua pun langsung saling menatap Dan saat Sarang akan membersihkan pecan piring itu Guon bertanya apa dia terluka Sarang lalu menjawab dia tidak apa-apa Akhirnya pecan piring tersebut dibersihkan oleh staff yang lain Dan Sarang meminta maaf sebelum pergi meninggalkan ruang makan Mereka semua pun terlihat tidak terganggu dengan kejadian tadi Bahkan Yuri dan ayahnya malah semakin menyukai Guon dengan sikapnya Yang sedang mencemaskan staffnya Ayah Guon lalu bertanya lagi mengenai pernikahannya dengan Yuri Namun Guon memberitahu jika dia sudah mencintai wanita lain Dia meminta maaf karena tidak pernah menaruh hati kepada Yuri Namun disini Yuri mengatakan tidak apa-apa Guon boleh mencintai wanita itu sepuasnya Lalu mengakhiri hubungannya dengan wanita itu Karena bagaimanapun mereka pasti akan menikah Mengetahui hal itu membuat Guon merasa lega Karena ia tidak perlu khawatir jika mereka akan kecewa dengan sikapnya Guon juga memberitahu dia sama sekali tidak peduli dengan pernikahan yang sedang mereka bahas Jadi dia memohon izin untuk meninggalkan mereka Setelah itu Guon menghubungi Sarang namun ponselnya ada di dalam loker Sementara itu di dapur Sarang meminta maaf pada manajernya Sang manajer pun memaafkannya dan Sarang kemudian diberi tugas untuk menangani lantai dua kamar paling ujung Manajernya memperingatkan jangan membuat salah lagi saat mengantarkan makanan di lantai tersebut Saat itu Sarang bertemu Guon dan Guon meminta maaf karena dia mendengar pembicaraan tadi Kemudian bertanya apakah dia marah Sarang mengatakan dia tidak marah dan mengajaknya bicara nanti karena dia harus mengantarkan makanannya Sarang kemudian mengetuk pintu kamar paling ujung dan karena tidak ada yang menjawabnya dia pun langsung masuk ke dalam Tiba-tiba Jiho mengagetkannya dan tertawa melihat ekspresi Sarang yang sedang kaget Sarang bertanya siapa dia Jiho menyuruh Sarang memanggilnya Tuan Muda namun Sarang tidak percaya Kemudian Sarang pun menyuruh Jiho untuk meminta maaf padanya karena sudah mengagetkannya Namun Jiho tidak mau yang membuat Sarang menggelitikinya Akhirnya Jiho pun meminta maaf pada Sarang dan tiba-tiba manajernya menyuruh Sarang untuk mengantar Tuan Muda menemui komisaris Sarang pun langsung kaget mengetahui dia memang putra dari huaran Kemudian Jiho memberi salam pada kakeknya Dia terlihat sangat dewasa ketika menjawab pertanyaan dari kakeknya Saat tiba di rumah Sarang terkejut ketika melihat gajinya bekerja sebagai tim impian selama satu hari Sama dengan gajinya satu bulan bekerja di King Hotel Dia kemudian tertidur karena terlalu lelah hari itu Sementara itu Guon bicara dengan ayahnya Dan ayahnya menyuruhnya untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita yang dia cintai Karena dia adalah anak dari King Group Bagi mereka pernikahan memiliki nilai yang lebih besar daripada cinta Siapapun yang Guon cintai mustahil dia bisa melindunginya Dan pada akhirnya nanti wanita itu pasti akan meninggalkan Guon Namun Guon mengatakan dia akan melindungi wanita itu apapun yang terjadi Karena dia sudah tulus mencintainya Setelah itu Guon terus menghubungi Sarang Namun Sarang tidak menjawabnya karena dia sudah tertidur pulas Kesokan harinya Guon bertanya pada Sarang kenapa ia tidak menerima teleponnya Sarang menjawab dia sangat lelah dan tidur cepat semalam Lalu tiba-tiba Yuri pun datang yang membuat Sarang harus pergi Di sini Guon mengatakan bahwa dia berharap Yuri bisa mengerti perasaannya Dan tak memaksa hubungan ini Dia meminta Yuri untuk mencari pria yang benar-benar membuatnya bahagia Agar hidupnya bisa tenang Malam harinya Guon kembali menemui Sarang Ia menyuruh Sarang agar tak menghiraukan kata-kata ayahnya Dan dia sudah memberitahu bahwa dia sudah mencintai wanita lain Sarang memberitahu jika Guon tak perlu khawatir Karena perasaannya tetap sama walaupun ayah Guon mencoba menjodohkannya Kesokan harinya Guon disibukan dengan membuat proposal laporan Bagaimana dia akan membentukin grup yang baru Sementara Sang Sik memberitahu bahwa Warren mengumpulkan semua direksi Dan membuat proposal yang sama Sang Sik khawatir mereka akan kalah Namun Guon meminta Sang Sik untuk percaya kepadanya Saat rapat tiba Warren mengejukan proposal untuk mengurangi biaya secara keseluruhan Selain itu ia juga berencana untuk mengurangi pegawai tetap Dan akan menambah pegawai kontrak Mereka bisa memperkerjakan siswa perhotelan atau pekerja paru waktu Sebelum bekerja untuk mengurangi pengeluaran gajinya Jika melakukan itu semua mereka bisa menghemat biaya sekitar 1 miliar won sebulan Namun berbeda dengan Guon yang mengajukan proposal senilai 100 miliar won Dia sudah menawarkan konsultasi manajemen kepada banyak hotel lokal di seluruh dunia Dan 30 diantaranya telah menandatangani kontrak persetujuan Di dalam kontraknya mereka akan memberikan pelayanan atas nama King Hotel Dan menerima biaya konsultasi dari sebagian pendapatan laba pertahunya Laba yang akan didapatkan King Hotel akan ditaksir sekitar 35 miliar won Guon juga menambahkan jika kelah King Hotel tidak hanya akan ada satu di Korea Karena mereka bisa melihat King Hotel kemanapun mereka pergi ke seluruh dunia Saat ini King Hotel termasuk dalam hotel terbaik di dunia dan semua itu tentu berkat pegawai yang membangun King Hotel selama 100 tahun termasuk direksi yang ada disini Semua pun akan saling menguntungkan karena perusahaan membangun pegawai dan pegawai membangun perusahaan Ayah Guon pun terkejut sekaligus bangga dengan apa yang akan dilakukan oleh putranya itu Dia juga memprediksi labanya bisa lebih dari 100 miliar won Akhirnya dia memutuskan jika Guon akan menjadi direktur utama dari King Hotel Dia memerintahkan Guon untuk memimpin King Hotel dan menjadikan King Hotel yang terbaik di dunia Di sisi lain Warren sangat kesal mendengar keputusan itu dan kini karirnya pun mulai terancam Sementara itu di King The Land berita jika Guon menjadi direktur utama pun mulai tersebar Kemudian manajer mereka masuk memanggil Sarang dan memberitahu jika dia mendapatkan tugas khusus dari komisaris di rumah komisaris Sesampainya di rumah ayah Guon meminta secara pribadi kepada Sarang untuk mengasuh Jiho selama dia tinggal di Korea Karena Jiho yang memintanya langsung padanya Dengan senang hati Sarang pun menerima permintaan itu Dan ia juga meminta izin apakah dia boleh mengasuh Jiho layaknya kakak kandung Komisaris pun sangat senang mendengarnya dan tentu saja mengizinkan Sarang melakukannya Kemudian Sarang pun masuk ke kamar Jiho yang saat itu ia bersembunyi untuk mengagetkan Sarang Namun disini ialah yang justru dikagetkan oleh Sarang Akhirnya mereka pun menghabiskan hari-hari untuk bermain-main yang tentu saja membuat Jiho merasa senang Karena akhirnya ia bisa mendapatkan teman bermain saat di Korea Pulangnya Sarang langsung diantar Guon dan Sarang memberitahu jika Jiho sangat kesepian padahal ia masih kecil Guon pun menyadari akan hal itu dan ia akan berusaha semampunya untuk menghibur Jiho juga nantinya Setelah mengantar Sarang Guon melihat Jiho tertidur di sofa Guon lalu memintanya untuk pindah ke atas namun Jiho mengatakan jika ia sedang menunggu ibunya Karena dia belum bertemu dengan ibunya sejak 2 hari yang lalu Nah saat Huaran pulang Jiho pun langsung mengampirinya namun Huaran malah bersikap dingin dan menyuruhnya pulang ke Amerika saja Jiho pun meminta maaf dan langsung kembali ke kamarnya Setelah itu Guon pun masuk ke kamar Jiho dan melihat Jiho yang sedang menangis Guon kemudian memberitahu jika Jiho ingin pergi ke suatu tempat selama di Korea Dia akan menemani dia Dan di keesokan harinya mereka pun pergi ke taman untuk menghibur Jiho Malam harinya Sarang dan Guon masak dan makan bersama Lalu terlihat di luar seorang pria sedang mengambil foto mereka berdua Kesokan harinya ayah Guon mendapatkan laporan mengenai foto Guon dengan seorang wanita yang akan diterbitkan oleh media Ayahnya pun memerintahkan untuk menangkal beritanya dan jangan biarkan berita itu terbit di kantornya Di sisi lain ternyata Huaran bersedia membayar 2 kali lipat yang ayahnya bayar pada media agar foto-fotonya itu segera diterbitkan Akhirnya berita pun menyebar dengan wajah Sarang yang masih dibuat samar Namun semua pegawai mengenali wajah Sarang tersebut Seketika Sarang pun langsung ke ruangan Guon yang saat itu juga sedang membaca beritanya Lalu Guon pun langsung memeluk Sarang dan disini Sarang memberitahu bahwa dia tidak apa-apa Setelah itu Sang Sik memberitahu jika ia sudah bertemu kepala tim humas dan mereka akan berusaha agar beritanya tidak berkelanjutan Sang Sik pun lalu mencurigai bahwa ini adalah perbuatan dari Huaran Dia juga bercerita jika beberapa hari yang lalu Huaran menawarkan posisi manajer umum kepadanya Dan sebagai kantinya dia harus melaporkan segala hal tentang Guon Namun Sang Sik menjawab dia tidak akan mengkhianati temannya Walaupun diberikan posisi direktur utama karena baginya Guon sangat berharga Karena Sang Sik tak mau pasti Huaran menyuruh orang lain untuk mengawasi Guon Guon pun langsung mengucapkan terima kasih pada Sang Sik karena sudah menjadi orang kepercayaannya Malam harinya berita diperbarui dengan wajah Sarang yang dibuat tidak blur lagi Berita itu berjudul Cinderella kedua dari King Group Pyong Ha pun membaca beritanya yang berisi jika kisah cinta yang berakhir tragedi akan terulang lagi Dahulu pernikahan komisaris Go Ilhan dengan pegawainya berakhir tragis dan kini putranya Guon juga akan mengikuti jejak Sang Ayah Setelah itu Pyong Ha menyuruh Sarang untuk sementara berhenti membuka media sosial dan jangan membaca komen-komen orang yang tidak dikenal Karena itu akan membuatnya semakin kepikiran Kesokan harinya di lift para pegawai semua membicarakan Sarang yang membuat Sarang pun semakin terpocok Lalu ternyata saat itu Guon ada di barisan paling belakang dan memberitahu bahwa dialah yang telah merayu Sarang dan sengaja mengincarnya Guon juga mengaku bahwa dialah yang lebih dahulu menyukai Sarang dan langsung menggandeng tangan Sarang untuk keluar dari lift Saat di rumah teman-teman Sarang menyuruhnya beristirahat karena mereka yang akan membereskan semuanya Mereka sangat khawatir karena ini bukan sengardal biasa Namun tiba-tiba Guon datang dan mengatakan bahwa itu bukanlah skandal tapi kisah cinta Guon lalu meminta tolong sebagai seorang pacar bukan sebagai seorang manajer umum untuk menjaga Sarang saat ini Di ruangan Huaran anggota direksi mengatakan berita itu mencoreng citra perusahaan Jadi para anggota direksi memutuskan menentang pengangkatan Guon untuk menjadi direktur utama Lalu tiba-tiba komisaris masuk dan memarahi Huaran karena dia tahu berita itu adalah ulahnya Dia marah pada Huaran karena telah membuat mereka rugi besar demi kepentingan pribadinya Namun Huaran membelah diri dengan mengatakan Guon lah yang telah merugikan perusahaan bukan dirinya Seketika itu ayahnya pun menyuruh Huaran untuk meninggalkan seluruh tanggung jawab dan lepas tangan dari King Hotel Dengan kata lain dia telah dipecat mulai sekarang Huaran pun semakin marah karena dia tidak pernah dianggap dari dulu hingga saat ini Di sisi lain Guon menemui nenek Sarang Nenek sudah melihat berita mengenai mereka berdua dan ia pun memperingatkan Guon Jika Guon membuat Sarang menangis maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuh Guon Keesokan harinya ayah Guon mengajak Sarang makan siang bersama Di sini ayah Guon mengatakan dia tahu alasan Guon menyukainya karena mereka sudah dewasa Dia tidak akan memaksa mereka untuk putus tapi dia meminta Sarang untuk mengungsi ke tempat tenang hingga suasana menjadi tenang Sarang pun bertanya apakah ini permintaan tolong atau perintah sebagai seorang atasan Ayah Guon lalu menjawab jika ini adalah perintah dari komisaris King Hotel Malam harinya Guon memberitahu Sarang dia akan pergi ke luar negeri selama 3 minggu untuk bekerja Setelah itu Guon akan mengajaknya bermain di taman permainan Sarang pun mengiakan ajakan tersebut Kesokan harinya Guon akhirnya pergi ke luar negeri sedangkan Sarang pergi ke hotel resort King yang berada di pegunungan Di sana Sarang bertemu dengan Boyon yang mana dia adalah senior Sarang saat pertama kali bekerja di King Hotel Boyon memberitahu jika ini adalah hotel resort King pengasingan Hanya pegawai yang melanggar aturan yang masuk ke sini Dia kemudian mengantarkan Sarang ke kamarnya dan mengatakan sudah melihat semua berita mengenai Sarang Semua staff disini juga sudah seperti keluarga karena sama-sama menjadi korban pengasingan Jadi mereka tidak akan ada yang mengganggunya Singkat cerita 3 minggu kemudian Guon kembali ke Korea dan langsung ke King The Land Namun ia tidak menemukan Sarang disana Salah satu staff lalu memberitahu jika sudah 3 minggu Sarang dimutasi ke hotel resort King Mendengar hal itu Guon pun langsung akan menuju ke sana Namun saat ia keluar ruangan dia melewati seorang wanita yang memanggil namanya Saat menoleh wanita itu mengatakan bahwa dia adalah ibunya Guon pun menatap wajah ibunya kemudian melangkah mundur seperti ketakutan saat ibunya ingin menghampirinya Setelah itu mereka berdua pun bicara dan sang ibu meminta maaf karena ia tidak bisa melindungi Guon Guon menjawab jika dia sudah mendengar alasannya pergi dari Kim Okja Guon tahu dia pergi karena diusir Disini sang ibu berfikir jika menghilang tanpa jejak adalah cara paling tepat untuk melindungi Guon Namun ternyata dia salah Lalu Guon pun menyuruh ibunya jika mulai sekarang hiduplah seperti keinginannya Dan berhenti berusaha melindunginya serta bersembunyi Lalu setelah itu Guon pun pergi dan saat di luar Guon pun tak bisa menahan tangisannya Lalu pada akhirnya Guon pun memutuskan masuk kembali ke dalam kemudian langsung memeluk ibunya Setelah itu Han Miso bertemu dengan Gu Ilham Gu Ilham lalu bertanya bagaimana kabarnya Han Miso menjawab dia tidak pantas menanyakan keadaannya Karena sampai sekarang Gu Ilham masih akan tetap memilih perusahaan karena memang itulah sifatnya dan sudah tradisi terun-temurun dari keluarganya Han Miso lalu mengatakan jika dia datang untuk memperingatkan mantan suaminya itu untuk berhenti memojokkan Guon Dan biarkan Guon menjalani hidup seperti yang dia inginkan karena itu adalah tugas orang tua Sementara itu di hotel resort, Guon memberitahu jika hotel mereka akan ditutup karena pendapatan terus menurun Padahal para staff seperti mereka tidak tahu harus kemana lagi jika hotel ini ditutup Mereka sudah berusaha keras demi mempertahankan hotel dengan cara apapun agar pendapatan hotel naik dan tidak dijual Namun ternyata itu sia-sia Saat makan siang CEO Hotel Resort King yang bernama Pak Wang menyuruh mereka untuk bersiap mencari pekerjaan baru Karena hotel ini akan segera dijual Sarang pun lalu mengajukan saran bersama-sama mencari cara untuk menyelamatkan hotel itu Namun Pak Wang mengatakan mereka tidak perlu buang-buang tenaga untuk hotel yang nyaris bangkrut ini Pak Wang juga menyuruh Sarang sadar bahwa dia sudah diusir dan karirnya sudah tamat Setelah itu Sarang bertemu Guon di depan hotel Guon mengatakan dia datang untuk menyebutnya kemudian meminta maaf karena dia terlambat Sarang bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai Setelah menjawab sudah, Guon mengajak Sarang pulang namun Sarang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja Setelah itu mereka pun mengobrol dan Guon memberitahu Sarang jika ibunya sudah menemuinya Guon mengira dia sudah melupakan segalanya dan tidak merindukan ibunya Namun setelah bertemu dengannya dia sadar bahwa dia tidak pernah lupa sama sekali Kemudian Guon meminta maaf karena Sarang telah diusir ke tempat ini Namun Sarang mengatakan dia sangat senang disini karena mengingatkannya saat baru pekerja pertama kali di hotel Kemudian Sarang memberitahu jika di belakang hotel ada hutan kecil Sarang sempat kesana dan membuatnya merasa segar kembali saat sedang liburan Dia berkeliling untuk mengenal desa ini agar dia bisa memandu para tamu yang datang nantinya Besar harapan Sarang agar hotel ini tidak dijual karena mempunyai potensi alam yang cukup bagus untuk para pengunjung Kesokan harinya Guon makan bersama para staff hotel disana Tak berselang lama Pak Wang pun datang terlambat dan beralasan bahwa dia pergi memancing dengan direktur tata kota dari pemerintah Untuk membahas pembungkaran hotel ini dan menjadikannya pusat kebudayaan pemerintah Guon lalu bertanya apakah dia pernah berusaha menyelamatkan hotelnya Pak Wang lalu beralasan jika semua objek wisata di kota ini sudah lama mati dan hanya pemerintah kota yang sanggup untuk membelinya Guon lalu mengatakan membuangnya memang cara yang paling mudah Tapi sebagai seorang CEO dia tidak boleh melakukan hal itu karena dia juga harus bertanggung jawab atas semua staffnya disini Seketika Pak Wang langsung mengatakan jika Guon tidak berhak ikut campur Karena hotel ini hanya anak perusahaan distribusi King bukanlah King Hotel Warren sudah memerintahkannya untuk menjualnya dan dia hanya mengikuti perintahnya saja Guon lalu menjawab jika ia bisa membeli hotel ini dan dia juga sudah meninjaunya sebelum memutuskannya Meski hanya sebentar dia sudah mengitari penjuru desa ini Dan dia bisa membuat hotel ini menjadi peristirahatan yang sempurna untuk para tamu Agar mereka bisa melepaskan rasa sesak akibat rutinitasnya di kota Guon percaya jika suatu saat nanti hotel ini akan menjadi objek wisata terbaik di Korea Setelah itu Guon memberi selamat pada Pak Wang karena hotelnya sudah terjual dan dia mencapai targetnya Kemudian menyuruhnya langsung pergi Di sisi lain para staff sangat senang karena mereka tidak akan kehilangan pekerjaannya Kesokan harinya Sarang sudah mulai bekerja di King The Land Sementara itu para direksi menyambut Guon dan memberi selamat karena dia sudah dilantik menjadi direktur utama Setelah itu Guon memberitahu ayahnya bahwa dia mengambil alih hotel resort King Karena menurutnya fondasi di dalam negeri harus diperkuat Sang ayah pun kini percaya jika Guon bisa bertanggung jawab dengan keputusannya itu Sementara itu di rumah suami Huaran datang dan langsung marah-marah Karena Huaran memberikan uang kepada kekasih suaminya agar dia pergi meninggalkannya Huaran lalu mengatakan wanita itu tidak mencintainya karena dia bisa dikendalikan dengan uang Sang suami lalu mengatakan jika Huaran adalah orang yang tidak bisa dicintai Karena selalu merasa kesepian padahal sebenarnya dia adalah orang yang saat malang dan haus akan kasih sayang Setelah itu Jiho pun datang dan melihat ibunya yang sedang menangis Dan ia mengatakan bahwa dia akan kembali ke Amerika kemudian memeluk ibunya Sementara itu Guon membeli cincin untuk melamar sarang Lalu keesokan harinya Guon pun makan malam bersama sarang untuk melamarnya Namun sebelum melamarnya sarang malah memberitahu jika dia ingin putus Guon pun terkejut mendengarnya dan bertanya apa maksudnya Sarang memberitahu jika ia ingin memutus kontrak kerja di hotel karena dia ingin menggapai impiannya Yaitu membuka hotel sendiri Dia ingin menciptakan kisahnya sendiri dan mencoba membangun hotelnya sendiri walaupun berskala kecil Di saat itu Guon pun langsung batal melamar sarang dan kemudian mengucapkan selamat pada sarang Karena sudah menemukan apa yang dia inginkan Di hari terakhirnya di King The Land sarang mentraktir ayah Guon makan dan sarang memberitahu bahwa dia ingin berhenti bekerja Dan menjalin hubungan tanpa merasa sungkan kepadanya Jika dia tetap di King The Land maka dia harus selalu menuruti perintahnya Setelah tinggal berjauhan dengan Guon dia sadar bahwa dia sangat mencintainya dan tidak sanggup berpisah dengannya Ayah Guon pun meminta maaf karena dia tidak bisa bersikap profesional dan dewasa Sarang pun bisa memakluminya dan berterima kasih karena berkah dirinya lah Dia bisa terbang ke tempat tinggi dan jadi tahu apa yang sesungguhnya ia inginkan Setelah itu sarang pun pamit pada manajer dan timnya di King The Land Lalu kemudian dia bertemu dengan Sang Sik di ruangan Guon Karena Guon sedang pergi sarang pun menitipkan Guon kepadanya Setelah selesai berpamitan dengan semuanya sarang pun pergi meninggalkan King Hotel Di Altebis Guon datang memberikan selamat untuk awal yang baru kemudian mengajaknya pergi Beberapa hari kemudian Guon memberikan jabatan baru untuk Sang Sik yang membuatnya sangat senang Karena sekarang dia adalah seorang asisten manajer eksekutif Sementara itu sarang sibuk mencari rumah yang akan dia jadikan sebagai hotel Dan setelah datang ke beberapa rumah akhirnya sarang menemukan yang sesuai dengan keinginannya Dan ia pun langsung memberitahu Guon Kemudian di rumah neneknya mengambil semua buku tabungannya dan memberikannya kepada sarang Nenek memberitahu jika ginseng yang dia temukan ternyata ginseng premium yang bernilai 150 juta won Sarang memberitahu jika dia sudah memiliki tabungan sendiri Namun neneknya ingin dia menerima uangnya itu dan mengatakan jika sarang tak boleh buka usaha setengah-setengah Dia harus membuat hotelnya seindah mungkin agar orang-orang petah dan senang berkunjung ke sana Sarang pun sangat terharu dengan neneknya itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya Sementara di rumah Guon, Jiho berpamitan akan kembali ke Amerika Dia ingin kembali ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya Padahal faktanya sebenarnya dia ingin tinggal di Korea Guon lalu mengatakan pada Jiho jika dia boleh pulang nanti Jika masih ingin tinggal di Korea Namun Jiho tetap pada keputusannya karena dia tidak ingin membuat ibunya pusing Jiho kemudian ditip salam untuk sarang Agar kapan-kapan dia ingin main layang-layang lagi bersama dengannya Guon lalu kemudian menemui Huaran dan memberitahu Huaran Jangan membuat anak sekecil Jiho kurang mendapat kasih sayang dari seorang ibu Dia juga menyuruhnya untuk berhenti menyendiri Kesokan harinya di bandara Jiho langsung memeluk ibunya sebelum berpisah Sambil mengatakan dia menyayangi ibunya kemudian tersenyum Lalu tiba-tiba Huaran langsung menarik tangan Jiho agar ia pulang ke rumah Sementara sarang mengambil foto seluruh bagian dari hotelnya Kemudian menguploadnya agar semua orang tahu dan segera ada yang reservasi Di King Hotel, Guon mengadakan konferensi pers setelah dilantik menjadi direktur utama Dan membuka jaringan King Hotel di 16 negara Guon memberitahu target King Hotel adalah menjadi hotel yang dapat membuat semua orang tersenyum dengan tulus Malam harinya, Guon datang ke hotel sarang dan mengatakan jika hotelnya luar biasa Lalu tiba-tiba ponsel sarang pun berbunyi karena sudah ada yang memesan hotelnya Hal itu tentu membuat sarang sangat senang karena baru saja dibuka sudah ada yang melakukan reservasi Nah karena sudah terlalu malam sarang pun lalu mengajak Guon untuk menginap di sana Singkatnya, Guon selalu datang setiap hari setelah pulang kerja untuk membantu sarang Dan tidak lama setelah itu Guon pun melamar sarang Guon mengatakan ingin selalu bersamanya selamanya Kemudian Guon memasangkan cincin di jari sarang dan mengatakan dia sangat mencintainya Beberapa hari kemudian mereka lalu merayakan ulang tahun nenek dan setelah meniup lilin Guon memberitahu nenek bahwa mereka akan segera menikah Nenek pun menangis bahagia setelah mengetahuinya Singkat cerita, di hari pernikahan semua orang yang mereka sayangi hadir Di sana ayahnya mengucapkan selamat pada Guon dan semoga dia selalu bahagia Dan film pun tamat